Terima kasih telah menonton 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 Baik, Bapak, Ibu, dan teman-teman semua Semoga kita tetap semangat untuk mengikuti webinar hari ini Yang diselenggarakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Alhamdulillah, di tengah-tengah Suasana pandemi COVID-19 ini Kita bisa kembali bersua Meski dalam keadaan daring Untuk kembali mendapat begitu banyak insight Tentang bagaimana kita sebagai pemuda Indonesia Untuk membahas tema Menjadi pejuang anti kabar bohong Sebelum kita memulai webinar pada hari ini Sebelum kita memulai webinar pada hari ini Mari kita buka acara hari ini dengan membaca doa Doa dipercilahkan Berdoa selesai Selanjutnya, kita akan menyanyikan lagu kebangsaan kita Lagu Indonesia Rai Terima kasih telah menonton! 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 mengatakan kata sambutan dari kino tips kita pada hari ini yaitu Bapak Samuel apa ngerapan selaku Dirjen Aptika Kementerian Kominfo Kepada Bapak Samuel apa ngerapan waktu dan tempat diperkirakan pastikan kita selalu menerapkan protokol kesehatan dengan mengenakan master menjaga jarak dan selalu cuci tangan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semuanya Om Swastiastu Namo Udaya Salam Kebajikan Rekan-rekan yang saya hormati diberkati kehadiran Tuhan yang mahasiswa atas berkat dan rahmatnya kita dapat bertemu secara virtual dalam keadaan sehat di tengah situasi pandemi COVID-19 Semoga kita semua sangat biasa dilimpahkan dengan kesehatan dan damai sejahtera dalam bahaya kita melawan pandemi COVID-19 menjadi kebanggaan tersendiri bagi saya untuk membuka acara ini di mana acara ini merupakan sebuah kegiatan yang diadakan oleh kemungkinan pemimpul bekerjasama dengan saja kesehatan dibawah rangka program literasi digital sebagaimana yang telah kita tetap bersama kehadiran pandemi dan pesatnya pertemuan teknologi telah mengubah secara kita beraktifitas dan bekerja kehadiran teknologi sebagai bagian dari kehidupan masyarakat kehidupan yang semakin mempertegas bahwa kita sedang menghadapi era instruksi teknologi untuk menghadapi hal tersebut kita semua harus mempercepat kerjasama kita dalam menghubungkan agenda transformasi digital Indonesia Rekan sekalian yang berbahagia salah satu pilihan tersebut terwujudnya agenda transformasi digital adalah menghubungkan masyarakat digital di mana kemampuan literasi digital masyarakat menegak peranan penting di dalamnya sebagai tingkat paling dasar kemampuan literasi digital merupakan kemampuan yang paling kursial dalam menghadapi perkembangan teknologi saat ini untuk menghubungkan masyarakat Indonesia yang tidak hanya mengenal teknologi namun juga cermat dalam menggunakannya pada tahun 2020 Kementerian Kementerian Peninfo bersama kata data melakukan subting status literasi digital nasional mengacu pada kerana literasi digital di Indonesia kajian tersebut menunjukkan bahwa indeks literasi digital Indonesia ada pada angka 3,47 dari skala 1-4 di mana hal itu menunjukkan bahwa indeks literasi digital kita hanya ada pada sedikit di atas tingkat segar namun belum mencapai tingkat baik untuk mencapai tingkat literasi yang baik pemerintah tidak dapat bekerja segini Kementerian Peninfo bersama cybercracy dan berbagai teknologi terus berupaya menghadapi berbagai kegiatan untuk meningkatkan kemampuan literasi digital masyarakat Indonesia dan salah satunya adalah yang sedang rekan-rekan sekalian ikuti sekarang Sekarang-rekan yang saya hormati, dalam menghadapi pertemuan teknologi yang sangat cepat literasi digital merupakan kunci dan fondasi utama yang harus kita semua menikmati Pemerintah dalam hal ini, Kementerian Peninfo bersama dengan cybercracy berkomitmen akan terus melakukan upaya meningkatkan literasi digital masyarakat lewat berbagai macam inisiatif kegiatan Adanya berbagai inisiatif kegiatan literasi digital diharapkan dapat memfasilitasi dan semakin mendorong terwujudnya masyarakat digital Indonesia Keadaan normal yang baru, baik sekarang maupun pasca pandemi akan mempercepat proses digitalisasi di berbagai lingkungan hidupan kita Maka dari itu, kita harus mempersiapkan SDM kita dengan keterampilan digital yang sesuai untuk menghadapi perubahan ini Akhir kata, mari kita membawa perubahan positif untuk Indonesia yang lebih baik Kita ciptakan inovasi-inovasi berkualitas dengan mengembangkan talenta dan memaksimalkan kontensi masyarakat digital Indonesia Bersama kita dapat melalui pandemi dengan menjadi lebih baik dari masa sebelumnya Demikian sambutan yang dapat saya sampaikan Selamat mengikuti kegiatan, tetap semangat, dan salam literasi digital Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Om Santi 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 Om Baik, terima kasih kepada Bapak Sambung dan Pak Sambung dan Pak Sambung Selain ada narasumber yang keren-keren banget, hari ini juga sudah ada sanggir di tengah-tengah kita Di opinion leader yang keren-kerennya Yaitu, Kak Yona Marita, beliau adalah seorang beauty friend Apakah Kak Yona Marita sudah bergabung bersama kita? Halo, hadir Mas Halo, selamat siang Kak, apa kabarnya? Selamat siang Kak, Alhamdulillah baik Mas Hafiz, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga Mas, maaf suaranya agak kurang clear ya Mas Suaranya agak kurang clear Oke Masih sepertinya, masih agak putus-putus gitu Ya, gimana, gimana Mas Hafiz? Terdengar Ya, terdengar Terdengar, cuma agak putus-putus Oke Saya di rumah aja Mas, karena kebetulan masih menghadapi PPKM di daerah saya Jadi ya, mengikuti anjuran pemerintah, stay at home di rumah aja Wah Jadi walaupun ekonomi, akan terproduk tidak? Iya Iya Oke Oke Lalu gitu, ayo saya kemana-mana Kak Nanti kita Iya, baik Tidak terdengaran Mas Hafiz Tidak terdengaran Mas Hafiz Mas Hafiz mohon maaf, suaranya tidak terdengar Mas Hafiz selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati berbit juga dibilang mati Mr. Bean, Jackie Jane juga dibilang mati seneng banget doang orang mati harusnya ada etikanya bermain sosial media tak bisa asal mengirim tanpa dipikirin bisa fatal akibatnya bersihkanlah udara kita dari kebencian sebarkan saja cintamu untuk Indonesia wahai kepada pengguna sosmed mari bersatu sampai lengket jagalah persatuan jangan lobet hati-hati banyak tukar compet hey jangan sampai salah posting bisa bikin orang jadi pusing cek dulu, cek dulu itu penting jangan jadi cepat terpancing gua pernah takut salah minum karena bahaya buat tulang sum-sum hampir semua merek disebutkan gara-gara itu gua kehausan gua tertipu isu PKI katanya jutaan sudah dipersenjatai akibatnya gua keluar biaya bikin persembunyian bawah tanah harusnya ada etikanya bermain sosial media tak bisa asal mengirim tanpa dipikirin bisa fatal akibatnya bersihkanlah udara kita dari kebencian sebarkan saja cintamu untuk Indonesia bersihkanlah udara kita dari kebencian sebarkan saja cintamu untuk Indonesia bersihkanlah udara kita bersihkanlah udara kita dari kebencian sebarkan saja cintamu untuk Indonesia terima kasih 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 teknis. Saya akan melanjutkan membacakan kata tertib bagi para peserta yang hadir harap memperhatikan kata tertib sebagai berikut. Yang pertama, peserta sudah dapat bergabung di Zoom meeting 30 menit sebelum acara dimulai. Yang kedua, demi keamanan pertama, serta yang diizinkan masuk ke luar webinar adalah peserta yang sudah mendaftarkan melalui link pendaftar. Yang ketiga, sebagai wujud ketertiban peserta harus menyesuaikan nama akun Zoom dengan format sebagai berikut, yaitu nama peserta, underscore, nama instansi. Yang keempat, peserta diharapkan untuk mematikan mikrofon dan menyalakan kamera selama acara berlangsung. Bagi yang ingin bertanya, bisa menggunakan fitur kolom chat sesuai format yang telah ditentukan, yaitu nama, narasumber yang mau dituju, nomor voucher e-money, jenis e-money, dan pertanyaan. Kemudian, untuk 10 orang penanya, akan mendapatkan voucher e-money, dan 4 diantaranya dapat bertanya langsung kepada narasumber, dan 6 orang lainnya akan kita kumumkan di akhir sesi acara. Saya juga ingin menghimbau kepada seluruh peserta untuk tidak menggunakan fitur chat sebagai absensi, dikarenakan link absensi akan dikirimkan pada akhir sesi. Dan kepada seluruh peserta yang sudah bertanya, dimohon untuk tetap berada di Zoom meeting. Karena jika ada peserta yang bertanya, meninggalkan Zoom meeting, pertanyaan kami yang tak harus. Yang keenam, peserta diharapkan mengikuti seluruh rangkaian acara dengan hikmat dan tertib. Yang ketujuh, seluruh rangkaian acara akan direkam dan disimpan oleh panitia sebagai bentuk pertanggung jawabannya. Dimohon untuk kepada seluruh peserta untuk mengikuti tata tertib yang telah saya sebutkan tadi. Selanjutnya, kita akan masuk ke pemateri kita yang pertama, yang akan disampaikan oleh Ibu Dr. Lintang Ratri Rahmiyaji, SOS MSB, selaku dosen ilmu komunikasi undip dan JAPELIN. Selamat pagi Ibu. Apakah Ibu sudah bergabungan kita? Selamat siang, Mas Hafiz. Oke, bagaimana kabarnya hari ini, Ibu? Alhamdulillah, sehat. Terima kasih. Mudah-mudahan juga Bapak Ibu ya, yang ada di webinar ini juga Bapak Ibu Narasumber, ada Bapak Sandi, ada Prof Martina, ada Bapak Daru, semuanya dalam keadaan sehat, termasuk Mas Hafiz ya. Amin, amin. Alhamdulillah, semoga selalu dalam keadaan sehat ya, Ibu. Iya, iya. Oke, tanpa lama-lama lagi, kepada Ibu Lintang Ratri Rahmiyaji, dipersilakan untuk mengaparkan materinya selama 20 menit, dan izinkan saya untuk mengingatkan kepada Ibu di 5 menit sebelum waktu selesai. Kepada Ibu, dipersilakan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih, Mas Hafiz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om swastiastu, namo budaya, salam kebajikan. Bapak dan Ibu, terima kasih saya berkunjung lagi nih ke Sumatera Utara ya. Hari ini saya masih akan menyajikan materi dari Digital Culture. Saya mohon izin serta ya, Bapak dan Ibu. Boleh saya dibantu konfirmasi, Mas Hafiz, apakah PPT saya sudah bisa dilihat dengan jelas? Sudah, Ibu. Baik. Ya, mudah-mudahan ya ini jam-jam rawan ya. Habis makan siang, habis sholat ya kan. Silir-silir gitu ya, angin-angin gitu. Pengennya tidur siang. Tapi mudah-mudahan Bapak dan Ibu yang ada di sini masih terus semangat ya. Karena kita akan mendapatkan banyak sekali nih materi-materi yang mudah-mudahan bisa menginspirasi Bapak dan Ibu bersiap menjadi pejuang anti-hobs. Nah, saya hari ini akan memberikan satu poin gitu ya, untuk menjadi pejuang anti-hobs. Apa yang bisa kita lakukan dari Digital Culture. Maka saya akan menyajikan materi pada siang hari ini berpikir kritis di ruang di kita. Nah, katanya kalau nggak kenal nanti nggak sayang ya Bapak dan Ibu ya. Tapi kalau sudah dikenal, mudah-mudahan nih ya Bapak dan Ibu yang dari Sumatera Utara ini ya. Nah, mau sayang sama saya. Oke, saya Lintang Ratri Rahmihaji. Sehari-hari saya menjadi dosen ilmu komunikasi fisik undib. Saya terlibat di siber kreasi, mafindo, dan juga japeli di Bapak dan Ibu. Nah, kalau mau di-check ya, seperti lagunya tadi, cek dulu, cek dulu ya. Apakah narasumber pada siang hari ini cakep digital? Boleh monggo aja. Silahkan mampir Bapak dan Ibu ya di Instagram saya, Lintang Underscore Sadono. Dan kalau misalnya 20 menit kayaknya kurang, aduh pengen nanya-nanya. Aduh yang diomongin pertanyaannya cuma satu aja punya saya, nggak dibacain. Misalnya seperti itu. Atau mau bikin riset lanjutan. Atau mau nanya referensi literasi digital. Boleh. Silahkan Bapak dan Ibu ya. Boleh email ke saya di LintangRatri84.com. Nah, tadi disebutkan selain jadi dosen komunikasi misi undip, saya juga datang dari JAPELIDI. Bapak dan Ibu, JAPELIDI adalah jaringan pegiat literasi digital. Sebuah komunitas yang berisi akademisi komunikasi dan praktisi komunikasi yang concern bagaimana ya caranya masyarakat Indonesia ini bisa terliterasi secara digital. Nah, dari semua aktivitas kami ini senang banget ya. Tahun ini kami berkolaborasi dengan si Berkreasi dan Kominfo. Melahirkan empat modul Bapak dan Ibu yang menjadi materi pada siang hari ini. Ada digital etik, ada digital skills ya. Ada digital safety dan juga ada digital culture. Nah, kalau Bapak dan Ibu nggak usah nyatet ya. Nggak usah khawatir. Aduh, aku ini pelupa. Nggak apa-apa Bapak dan Ibu ya. Tadi saya sudah share link, mungkin bisa di-scroll-scroll ya. Manjat-manjat dikit, saya sudah bagikan tautan link yang Bapak dan Ibu bisa akses modul hari ini secara grafis. Dan tentu saja masih banyak lagi referensi literasi digital lainnya yang Bapak dan Ibu bisa akses di literasi digital.id. Oke, sebagai pembukaan, saya akan memperkenalkan hari ini Bapak dan Ibu yang datang ya. menahan kantuk ini ya. Karena ingin belajar, Bapak dan Ibu akan mendapatkan empat bahasan pada siang hari ini. Ya, ini empat pilar literasi digital, cakap digital ya. Bagaimana kita memahami piranti akses digital kita. Kemudian ada budaya digital bagaimana kemudian budaya melingkupi supaya kita aman nih ya. Nantinya ada keamanan digital supaya kita aman, supaya kita nyaman, supaya kita tidak melanggar etika gitu. Itu budayanya dan kemudian ada etika digital, ada keamanan digital Bapak dan Ibu. Oke. Nah, sebagai pembuka materi pada siang hari ini, saya akan menjelaskan Bapak dan Ibu sekarang sudah datang. Di sebuah era namanya prosumer. Selamat datang Bapak dan Ibu ya di era prosumer. Kenapa sih maksudnya era prosumer? Nah, ini ya keren banget loh sebenarnya kalau kita sadari bahwa hari ini Bapak dan Ibu tidak hanya bisa menggunakan informasi itu, tapi tahu nggak Bapak dan Ibu, Mas dan Mbak semua juga bisa menjadi produsen konten itu sendiri. Menjadi penyebar dari informasi itu sendiri. Kalau dulu ya, zaman saya kecil gitu ya. Zaman saya kecil nih Bapak dan Ibu ya, mungkin kalau sama Mas Hafiz ya beda jauh lah ya. Mas Hafiz 10 tahun yang lalu masih remaja. Saya mungkin 30 tahun yang lalu ya masih remaja gitu. Nah, itu kemudian nontonnya informasi datang cuma dari satu. Iya betul, dunia dalam berita ya. Jam 9 malam nongkronginnya di rumah Pak RT gitu ya. Nah, kalau sekarang memang sudah berlipat-lipat ya media ya, apalagi di era informasi, era reformasi gitu ya. Era reformasi itu media berlipat-lipat, ada ribuan gitu ya. Tapi Bapak dan Ibu di era sekarang, era prosumer, era informasi, kalah sama ini ya. Kalau kata Bang Roma, 130 juta penduduk Indonesia hari ini, Januari 2021, Hotsuite menampilkan data ada hampir 275 juta penduduk Indonesia. Udah dua kali lipat ya Bapak dan Ibu ya. Nah, 200 jutanya itu terkoneksi lewat internet. Jadi mereka semua adalah pengguna internet. Kita semua adalah pengguna internet. Dan 170 jutanya adalah pengguna aktif di media sosial. Ada kata aktif Bapak dan Ibu di sana. Artinya kita memang aktif menggunakan itu baik sebagai produsen, sebagai penyebar, dan juga sebagai pengguna informasi di media sosial itu sendiri. Nah, kalau misalnya kita amati juga ya, kita tuh kalau di dunia internet itu sama kayak lagi kerja. Bener. Kalau ditanya, hei kamu kok sibuk apa hari ini? Dines gitu ya. Dines di ruang internet. Karena kita menggunakannya, coba lihat Bapak dan Ibu. 8 jam 52 menit setiap harinya. Nah, ini apa yang terjadi sebetulnya ya? Kalau kita lihat Bapak dan Ibu di era prosumer, itu kita punya media dan bisa menjadi media itu sendiri di ruang digital. Tapi gitu ya, tapi rupanya kita belum tahu nih punya kekuatan semacam itu, sehingga kita menyia-nyiakan kekuatan kita ini hanya untuk menyebarkan apa? Betul sekali. Menyebarkan hop. Nah, padahal kata Mas Mark Zuckerberg ya, tua karang taruhnya sebelah gitu ya, kita ini sekarang dengan adanya internet dan media baru, itu punya kekuatan Bapak dan Ibu untuk mengekspresikan diri kita sendiri dalam skala yang lebih besar. Kalau dulu misalnya Ibu-ibunya Ketua Dawis nih, misalnya Dasa Wisma cuma 10 rumah. Ketua PKK mungkin 1 RT, 1 RW, 1 Kabupaten. Ya, katakanlah mungkin Ketua se-Jawa Tengah gitu ya, atau se-Sumatra Utara gitu ya. Nah, itu kalau dibandingkan dengan internet, begitu Ibu Bapak masuk ke jejaran internet, itu luar biasa sekali. Dari Sabang sampai Merauke, dari Kutub Utara, Kutub Selatan, dari Amerika sampai Afrika, semua terkoneksi. Jadi kalau kita ngomong sekali, kebayang nggak berapa banyak orang yang bisa diterpa, yang bisa terinfluence, terpengaruh oleh pesan-pesan kita gitu kan ya. Apalagi Indonesia aja, hitungannya tadi ya, 170 juta pengguna aktif di internet kita gitu. Makanya sering banyaknya kasus-kasusnya viral, viral, viral itu, karena memang pengguna di internet ini luar biasa banyaknya. Nah, sayangnya kita tidak menggunakan The Fifth Estate ini ya, kekuatan kelima dari pilar demokrasi ini untuk menyuarakan aspirasi atau menyuarakan gagasan-gagasan produktif, kreatif ya, yang kritis gitu, bukan julid ya, yang kritis untuk kemaslahan bersama, untuk pemberdayaan lingkungan kita, untuk potensi diri kita, tapi kita menggunakannya untuk hal-hal yang lainnya. Itu yang disayang. Nah, ini loh Bapak dan Ibu ya, sesuai dengan tema kita menjadi pejuang anti-hox ya, sebagian besar. Harusnya saja yang ikut gerakan nasional hari ini, kayaknya sih enggak ya, udah pinter-pinter ya, udah sangat waspada, sudah sangat terliterasi sepertinya ya. Nah, ini misalnya contohnya adalah siapa? Ini betul sekali, Dr. Louis ya. Dr. Louis ini belakangan viral setelah beliau diangkat gitu ya, isunya ke televisi oleh Bang Hotman Paris. Benar sekali, di atas langit masih ada Bang Hotman. Makanya semuanya langsung, wah siapa ini Dr. Louis? Nah, Dr. Louis ini di berbagai unggahannya ternyata memberikan pandangan atau perspektifnya tentang COVID-19, yaitu dia bilang COVID-19, bukan virus dan tidak menular. Nah, ini adalah konten-konten yang menurut saya sangat berbahaya karena, satu hal, karena diproduksi oleh seorang dokter. Ada atribut dokter di situ ya, ini soal kesehatan, maka masyarakat awam akan lebih percaya kepada apa yang diucapkan oleh dokter tersebut. Nah, apalagi ketika itu diangkut ya, isunya ya, dimasukkan ke dalam televisi. Bapak dan Ibu, televisi hari ini di Indonesia masih menjadi media dengan penetrasi nomor satu. Artinya hampir semua rumah ada TV-nya lah, kira-kira seperti itu. Kalau misalnya kita mau cek ya, misalnya apa dampaknya seorang dokter ya, mengucapkan kata-kata tertentu ya, tentang kesehatan kepada para pembacanya, atau para followersnya misalnya. Ini contohnya ya, ini saya ngambil dari Lambetura, aduh ketahuan banget kita nongkrong, ini Lambetura, sama nggak ya Bapak dan Ibu ya? Nah, ini coba kita lihat ya, misalnya seperti ini. Siapa sih yang nggak percaya sama ucapan dokter? Ya Allah, lindungilah orang-orang jujur ya. Dokter Lewis, membuka cara berpikir ilmiah gitu. Kemudian, masa pro dan kontra nggak boleh? Terus rakyat di pers-pers untuk beli alat kesehatan, terus terus diam aja gitu, ditindas. Cuman kalau gitu, misalnya ya. Makin takut awak berkomentar di negeri sendiri, alih-alih jadi tahanan bagus awak pindah ke negeri gitu ya. Nah, ini coba Bapak dan Ibu bisa bayangkan ya, gelombang, apa tuh namanya, hoax ini kemudian menjadi semakin besar gitu, karena diucapkan oleh seorang dokter. Kenapa kok bisa begitu? Ya, karena menurut Veracity Index tahun 2019 ya, beberapa profesi memang punya kekuatan trust yang lebih tinggi daripada yang lainnya. Misalnya, adalah disini ya, yang paling tinggi adalah perawat gitu. Kedua, dokter. Kemudian, dentist ya, dokter gigi. Kemudian, guru ya, guru. Kemudian, engineer ya, teknisi. Kemudian, profesor ya, scientist. Coba lihat Bapak dan Ibu ya, dua profesi yang paling besar disini ya, kepercayaannya adalah datang dari sisi kesehatan dan sisi betul, pendidikan gitu. Nah, makanya ini hati-hati sekali, bagi para pendidik dan juga tenaga kesehatan, ketika mengunggah sesuatu, maka dampaknya itu ya, dampaknya itu luar biasa, apalagi kalau yang dibicarakan adalah dari kesehatan pula. Misalnya, seorang dokter ngomongin kesehatan, masa sih kita nggak percaya? Itu logis sih, gitu. Tapi kemudian, yang terjadi adalah post-truth. Sering dengar ya, post-truth, post-truth gitu ya. Post-truth itu apa sih, gitu. Post-truth adalah sesudah kebenaran. Jadi, ini bukan kebenaran, ini adalah sebuah kebohongan. Tapi, karena kebohongan ini diulang-ulang, diceritakan berulang kali oleh orang-orang yang dianggap kompeten, nah, maka kebohongan yang semula diyakini sebagai kebohongan menjadi sebuah kebenaran. Kayak misalnya, masa sih COVID ini konspiratif, tapi Kiai A ngomong kayak gitu, tapi dokter B ngomong-ngomong kayak gitu, tapi selebgram C ngomong seperti itu. Jangan-jangan aku yang salah ya, gitu. Jadi, ini namanya post-truth, Bapak dan Ibu ya. Kebohongan yang berulang-ulang, hoax yang datang berulang-ulang, bertubi-tubi datang ke kita, maka seolah-olah itu menjadi sebuah kebenaran. Nah, kenapa kalau di Indonesia, post-truth ini potensinya sangat besar gitu ya. Nah, kalau dari sisi kebudayaan, Bapak dan Ibu, kalau kita memahami Indonesia ya, tahu nggak ya ini ya, ini bener banget, ini butejo. Iya, nonton film Tilik juga ya, butejo di film Tilik juga ngomongin soal rumor-rumor ya, dalam tanda kutip ya, ngomongin soal gosip, hoax di sekeliling kita. Nah, ini bisa menjelaskan bagaimana budaya kolektifis dan budaya lisan itu menjadi culture roots gitu ya, akar budaya di Indonesia gitu. Budaya kolektif ini apa sih gitu, budaya kolektif pada prinsipnya adalah menempatkan kebenaran di luar diri kita. Nah, jadi kita tuh punya kecenderungan ya, kecenderungan untuk bertanya, ini bener nggak sih gitu, eh kata Bu Joko nggak loh gitu, kata Bu RT, kata Bu Lurah gitu, misalnya seperti itu. Atau kita menilai yang sama sederhana deh, kita menilai diri kita sendiri, ini bagus nggak, aku cantik nggak, apa tuh namanya, match nggak gitu ya, pakai apa tuh namanya, kerudungnya gitu. Nanti kalau dibilang, ini udah jadul banget loh, kulkasnya kan, mobilnya, nah itu kita menempatkan, cenderung menempatkan kebenaran atau hal yang ideal, hal yang wajar, normally do tuh seperti apa itu di luar dari diri kita. Nah, maka ketika ini hoax datang, kita cenderung bertanya kepada orang lain, bukan berpikir kritis, menggunakan logika-logika kita, belajar sendiri gitu ya, mencari sumber-sumber yang kredibel, tapi kita percaya sama kebanyakan, mainstream, orang-orang kebanyakan ngomong apa, itu budaya kolektif. Nah, budaya lisan apa? Budaya lisan tuh memang kita punya roots gitu ya, suka bercerita gitu ya, kedepan nanti kita ada yang nyapu lewat, ngobrol, kemudian tukang air lewat tuh, kumpul, ngobrol gitu lagi ya. Kemudian kalau misalnya kita bahkan kalau naik ojek online gitu ya, atau apa tuh namanya, gokar gitu misalnya, sebut merek ya, kita ngobrol bahkan sama supirnya, dari mulai data identitas pribadi sampai pilihan presiden, semuanya diobrolin ya. Jadi memang kita punya budaya itu. Nah, gimana caranya budaya kolektifis, campur budaya lisan masuk ke ruang digital ya, yang dulunya kita nggak bisa protes, misalnya nonton The Minions hari ini kalah gitu ya, di TV, kita nggak bisa protes. Tapi The Minions kalah hari ini, kita bisa tulis banyak tuh ya, di postingan-postingan, unggahan-unggahan media masa kita bisa ngetik gitu, karena ruang digital memungkinkan itu. Nah, ada tiga isu besar ya, yang memang tadi selain budaya ya, ada isu-isu tertentu yang memang memberikan jarak kepada kita untuk berpikir kritis gitu, misalnya agama. Kita selalu, kalau dalam bahasa Jawa ya, ada istilah namanya OJK, Opo Jare Kiai, atau dalam bahasa Indonesia taklit gitu ya, ikut apa kata ulama gitu. Jadi, kita memang dididik untuk tidak mempertanyakan segala sesuatu. Padahal mungkin ketika itu konteksnya pada pilihan gubernur, pilihan presiden, ini adalah politik yang dibalut agama. Itu pun kita tidak kritis gitu ya, misalnya contohnya seperti itu. Atau ini kesehatan misalnya. Kesehatan tuh selalu kita, kalau bukan dari datang dari dunia kesehatan gitu ya, bukan dokter, suster gitu ya, itu akan jadi masyarakat awam. Bahkan panas pun gitu ya, misalnya, aduh kok aku panas ya demam? Kita nanya sama dokter gitu ya. Kita jarang berpikir sendiri apakah ini panas yang berbahaya, ini panas yang berbahaya, apakah boleh minum minyak kayu putih gitu. Kita tidak dididik untuk berpikir secara kritis. Nah, seandainya ada politik, sama nih politik ya. Politik selalu berjarak dengan kita ketika kita selalu dibilang, udahlah masyarakat kecil itu yang penting bisa makan gitu ya. Udahlah negara biar dipikir sama yang punya negara gitu, dipikir orang lain, nggak usah mikirin negara gitu. Nah, padahal isu-isu ini, ini berpengaruh terhadap kehidupan semua orang gitu, isu-isu besar ya. Nah, saya rasa hari ini saya akan mengingatkan Bapak dan Ibu untuk bersama-sama yuk tetap kita mengembangkan berpikir kritis supaya apa, supaya kita bisa memilih dan memilah informasi yang datang ke kita hari ini gitu ya, tidak serta-merta hanya, oh iya dia datang dari dokter berarti benar, oh iya ini datang dari Kiai berarti benar. Kita harus lihat dulu ini Kiai apa, alirannya apa, perspektifnya apa, bukunya apa, apakah kita sama gitu. Itu nggak apa-apa gitu loh. Jadi, ini yang Bapak dan Ibu harus mulai gitu ya, oh ternyata gitu ya gitu. Nah, apakah manusia benar-benar merdeka bicara ketika tadi dibilang punya the fifth estate ya, power kelima dari demokrasi. Bapak dan Ibu mohon maaf, tidak gitu. Apalagi ketika kita bicara soal hoax gitu ya. Ketika soal hoax, kita punya aturan yang jelas pada pasal 28 ayat 1, bahwa setiap orang tidak boleh dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong yang menyesatkan dan mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Nah, kenapa kok kayak gitu? Kan kita boleh ngomong apa aja, kok ini akun-akun saya gitu. Nah, Bapak dan Ibu ya pertanyaannya apakah bisa berdampak pada diskriminasi kekerasan penghilangan nyawa atau konflik sosial gitu akibat hoax. Mohon maaf Bapak dan Ibu ya, hoax tuh sejam itu, hoax tuh semerusak itu gitu ya. Kita belajar dari kasusnya Mas Jering XID ya, dengan teori konspirasi COVID. Atau misalnya ini contoh ya, karena ini masih aura-aura idul asal Bapak dan Ibu ya, masih senang banget ya. Nah, ini adalah hoax yang dilakukan di Kampar, terjadi di Kampar ya, Riau ya. Ini dibilang bahwa petugas keamanannya, Sampo Bepe, ini merusak masuk ke dalam masjid, melarang orang untuk sholat idul adha gitu. Padahal ya, apakah ini video yang, ini bener-bener, betul, videonya betul, ada, betul. Tapi ini video tahun 2018, dan konteksnya pada waktu itu bukan tentang idul adha. Dan kita bisa melihat ya, bagaimana kemudian hoax ini lebih membuat Sampo Bepe yang belakangan ya, namanya agak negatif gitu ya, karena sering marah-marah gitu di media sosial. Nah, ini makin tajam, makin orang benci, dan makin orang nggak percaya sama Sampo Bepe dalam penegakan ketertiban masyarakat. Nah, ini kan luar biasa ya, apa, tampak dari hoax. Oke, lalu apa nih, apa kamenya ya, tadi diingatkan memang berpikir kritis. Bapak dan Ibu, saya punya loh gitu ya, kita punya loh, nggak cuma saya ya, kita semua punya value yang bisa ya, menjadi roh gitu ya, menjadi dasar kita dalam menggunakan internet. Apa itu namanya? Panjaktila dan Bineka Tenggalika, betul sekali. Kalau dibilang, aduh hari gini kok ngomongin Pancasila ya, gitu. Bapak dan Ibu jangan sedih ya, Pancasila itu sangat kekinian Bapak dan Ibu. Kita cek ya, misalnya sila pertama nih, adalah cinta kasih. Kalau kita punya value tentang cinta kasih, saya rasa kita nggak sedikit-sedikit unfollow gitu ya. Nggak sedikit-sedikit unfollow gitu. Karena kalau sedikit-sedikit ngeblok, sedikit-sedikit unfollow, itu kita seperti katak dalam tempurung Bapak dan Ibu. Karena ada echo chamber, filter bubble yang menyaring semua perspektif yang berbeda itu, kemudian kita hanya kayak pakai kacamata kuda. Tokonya yang benar ini, gitu ya. Jadi kita saling membenci, saling membedakan satu sama lain. Misalnya sila kedua ya, kesetaraan. Artinya kita sama-sama menyadari bahwa kita manusia. Nggak ada yang jadi Tuhan, nggak ada yang jadi malaikat ya, Bapak dan Ibu ya. Jadi kalau misalnya di ruang di kita, nggak boleh tuh saling merundung siber gitu ya. Nyinyirin orang, julidin orang, menghina, melecehkan. Itu tidak akan ada. Kemudian sila ketiga adalah harmoni. Harmoni adalah mengutamakan kepentingan Indonesia di atas kepentingan pribadi atau golongan gitu ya. Jadi kalau ada harmoni seperti ini, seperti ini nggak akan ada unggahan-unggahan tentang ujaran kebencian. Aku benci sama orang Bapak gitu misalnya. Aku nggak suka sama orang Jawa gitu misalnya. Nah itu nggak akan ada. Karena kita mengutamakan Indonesia di atas kepentingan pribadi dan golongan. Nggak akan ada toko kadrun, cebong kampret ya. Syahrini Luna Maya. Oh nggak, yang terakhir bercanda ya Bapak dan Ibu ya. Oke, sila keempat adalah menghargai pendapat orang lain. Demokratis betul. Jadi kalau misalnya, tolong ya jangan corak-coret ya Bapak dan Ibu ya. Dulu kan cakep di kita, nggak boleh corak-coret. Ada terima kasih ya. Nah, misalnya sila demokratis, itu kita menghargai pendapat orang lain gitu. Nah, kalau sila kelima apa? Betul. Sila kelima adalah nilainya gotong-royong. Gotong-royong hari ini diwujudkan dalam nilai kolaborasi. Kolaborasi gerakan nasional literasi digital ya. Saya ketemu sama Pak Sandy, Prof. Martina, Pak Daru, sama KOL cantik kita ya, Mbak Yona. Itu adalah kolaborasi dalam rangka gerakan nasional literasi digital. Jadi hari ini, Mbak Yona masih sangat-sangat berguna. Mohon maaf, Ibu. Kemudian bagaimana caranya menjadi warga digital ya? Waktunya sisa tiga menit lagi. Boleh dilanjutkan. Oke, boleh ya. Ya, Bapak dan Ibu ya, misalnya ini kita bisa berpikir kritis, produktif, dan kreatif. Seperti tadi ya, cek dulu, cek dulu. Cek dulu sumbernya. Apakah ini dari sumber yang kredibel atau tidak? Apakah dia punya kepentingan atau tidak? Misalnya gitu ya. Meminimalisir unfollow, unfriend, dan block untuk memilih dari echo chamber, gotong-royong, dan kolaborasi di ruang digital. Seperti kata Presiden Jokowi ketika meluncurkan gerakan nasional ini ya, banjiri internet dengan banyak konten yang positif. Nah, tadi ketika kita bicara soal berpikir kritis, apa maksudnya gitu ya? Berpikir kritis itu artinya kita tidak setamerta percaya begitu saja. Kita harus selalu waspada. Yang paling utama adalah cek dari mana datangnya informasi itu. Ini adalah cara mendeteksi hoax ya, Bapak dan Ibu ya. Kata calon, alamat URL. Kadang-kadang kompas.com jadi kompas.co. Ada kompasnya pakai S-nya dua. Nah, hal-hal semacam itu ya. Siapa penulis dan narasumbernya? Bagaimana penulisannya? Apakah berita itu membuat memarah? Nah, karena kan kalau kita berpikir kita pakai logika ya, pakai kepala. Nah, ini kalau fox tuh biasanya pakai hati. Makanya yang diserang itu kalau bikin kita takut, bikin kita marah, bikin kita kecewa, frustasi, sedih. Nah, itu biasanya masuk tuh isu-isu tentang fox. Nah, ini contoh yang lain dari tadi ya. Tadi kan video di kampar. Ini adalah foto, fotonya sama dan benar dan terjadi. Tapi yang satu dikasih narasi, mau ikut demo 212. Tapi yang satu dikasih narasi, Jumat, Sabtu, Minggu jadi puncak arus. Bapak dan Ibu kita harus seliti ya. Apakah foto itu diproduksi di tahun yang sama, hari yang sama? Apakah itu menjelaskan hal yang sama? Tapi ternyata keterangannya bisa jadi berbeda. Oke, hal-hal yang lain yang harus dihindari adalah semacam ini ya. Dari grup sebelah, cuma kopas, jangan berhenti di kamu, mencengangkan. Itu adalah hal-hal yang harus kita hindari kalau mau jadi pejuang anti-hox. Betul sekali. Nah, terima kasih ya Bapak dan Ibu yang cakep di kita, yang masih coret-coret kayaknya belum cakep di kita. nanti ya boleh dapat informasi dari narasi, berkece selanjutnya ya. Oke, Bapak dan Ibu untuk mengakhiri materi saya pada siang hari ini, mudah-mudahan kita menjadi bijak dalam menggunakan ruang digital ya, menjadi cerdas, menjadi kritis, bersikap kritis ya, bukan julid ya, bersikap kritis ya. Ketika menggunakan ruang digital, maka kita akan posting yang penting saja, bukan, yang penting posting. Baik, terima kasih. Sekian dari saya, saya kembalikan ke Mas Hafiz sebagai moderator. Baik, terima kasih Ibu Lintang atas pemaparannya yang sangat luar biasa menarik dan menambah wawasan kita. Sekali lagi, terima kasih kepada Ibu Lintang. Langsung saja kita lanjut ke narasumber berikutnya yang akan disampaikan oleh Bapak Sandi Kartasasuta selaku psikolog dan psikoterapis. Selamat siang, Bapak. Apakah Bapak sudah bergabung? Ya, selamat siang. Baik, Bapak. Bagaimana kabarnya hari ini, Bapak? Kabarnya baik. Alhamdulillah. Semoga selalu dalam keadaan sehat ya, Bapak. Iya. Baik, apakah Bapak sudah siap untuk melaparkan materinya, Bapak? Sudah. Oke. Kepada Bapak Sandi, persilahkan untuk melaparkan materinya selama 20 menit dan izinkan saya untuk mengingatkan kepada Bapak di 5 menit sebelum waktu selesai. Kepada Bapak Sandi, dipersilahkan. Baik, selamat siang buat Ibu Lintang, Prof Martina, Pak Darusalin, juga Bayona, serta Mas Hafiz. Juga semua teman-teman yang hadir pada siang hari ini. Selamat siang. Tadi kita sudah banyak mendengar dari Ibu Lintang ya. Luar biasa sekali mendengar suara merdu ibu. Nah. Baik. Menjadi pejuang anti kabar bohong atau voks. Memang ini satu kondisi yang sangat menarik dan perlu kita cermati bersama di saat sekarang. Saat dunia teknologi begitu meningkat, semakin pesat, semakin cepat juga informasi-informasi keliru ini tersebar luas. Kalau zaman dulu, waktu saya masih mungkin dari remaja, itu harus pakai surat. Lama ngirimnya, terus keluar modal, beli perangkuk, kirim kemana-mana gitu kan. Kalau sekarang tanpa modal, modalnya hanya kuota. Itu pun sekarang masih dapat kuota gratis dari pemerintah. Alih-alih buat belajar, malah sebuah kabar bohong gitu kan. Hati-hati. Baik. Saya mewakili Ikatan Psikologi Klinis dan hari-hari saya sebagai staff pengajar di Fakultas Psikologi Universitas Tarumah Negara. Kalau misalnya gitu, kita bicara tentang hoax. Apa sih hoax itu kan? Ngomong hoax, ngomong hoax itu apa? Sebenarnya hoax adalah sebuah informasi yang direkayasa untuk menutupi informasi yang sesungguhnya. Jadi ada informasi yang sengaja dibuat untuk menutupi informasi sesungguhnya. Itu adalah hoax. Gampangnya gitu. Lalu, kenapa harus ada hoax? Tujuan dari hoax adalah membuat opini publik, mengkirim opini, dan akhirnya membentuk persepsi. Apabila persepsi sudah terbentuk, maka perilaku akan mudah terjadi. Ada juga hoax di buat untuk bersenang-senang, hanya untuk menguji kecerdasan dan kecerdasan para pengguna internet maupun sosial media. Tapi, apapun itu, ini isinya adalah kabar bohong. Sesuatu yang tidak benar, sesuatu yang keliru. Kenapa? Itu kan pertanyaannya. Kenapa kita percaya sama hoax? Atau orang-orang mudah sekali terdibak sama hoax? Orang lebih cenderung percaya hoax ketika informasi yang diterima sesuai dengan opini atau sikap yang dimiliki. Tadi, disampaikan misalnya contohnya tentang Dr. Lewis atau Jerry, ya tokoh-tokoh itu. Memang saya tidak suka dengan pandemi ini. Saya tidak terlalu percaya sama dunia kesehatan dan seterusnya. Tiba-tiba ada informasi seperti itu. Nah, kan benar apa yang saya pikirkan jadi menjadi sebuah keyakinan. Karena informasi yang kita terima adalah informasi yang sesuai dengan opini kita, dengan sikap kita. Jadi, gampang sekali langsung percaya informasi tersebut. Walaupun informasi itu belum tersebut benar. Nah, perhatikan. Kalau gitu, gimana sih caranya kita untuk tahu ini informasi yang benar atau ini informasi yang merupakan sifatnya hoax? Pertama, didistribusikan via email atau media sosial karena efeknya lebih besar. Seperti yang tadi saya katakan, kalau dulu hoax itu melalui curat-menurat, sebar-sebar, itu saja sudah ada. Apalagi zaman sekarang. Disebarkan dengan sangat cepat. Mengapa? Hari ini saya lihat ada 321 total peserta di sini. Saya percaya, minimal kita punya 10 orang teman. Kalau ada 10 orang teman, saya sebar informasi yang perlu ke 10 teman saya. Berarti, dalam hitungan 1 detik, akan ada 321 kali 10. Langsung 2.310 orang. Lalu 3.210 orang itu punya 10 teman. Langsung ke 32.000, 320.000, 3,2 juta, 32 juta. Set, dalam sekejap, informasi itu ada di mana-mana. Kedua, kiri-kirinya adalah informasinya biasanya berupa pesan-pesan yang membuat cemas, panik, takut yang bacak. Dalam ilmu psikologi, dikenal yang namanya death instinct dan life instinct. Instinct untuk hidup dan instinct untuk mati. Manusia punya kecenderungan, takut akan kematian. Nggak mau mati. Nggak mau susah. Nggak mau rugi. Nggak mau mengerita. Ini adalah death di situ. Dan itulah yang suka dipermainkan oleh pembuat folks. Atau sekalian, informasi-informasi yang membahagiakan, informasi yang menyenangkan, dan lain-lain. Belum tentu itu benar. Gitu ya. Lalu seperti tadi yang bulitang juga mengatakan, siapa sih yang bikin tulisannya? Siapa sih yang kiri-kiri tidak jelas siapa? Nah, ini yang dilihat. Ini yang dicari. Jadi, kalau tidak ada informasinya, hati-hati. Tapi ada lupa yang menulis seorang profesor hati-hati. Benar namanya ada, tapi pertanyaannya. Benarkah si profesor itu yang bikin tulisannya? Karena bisa saja tulisan tersebut yang buat siapa mencancumkan nama beliau. Gitu kan. Terakhir, diakhiri dengan inbawan agar si pembaca segera mem-forward informasi atau warning-warning tersebut ke kolom yang lebih luas. Apabila Anda tidak terbaruaskan ke tujuh orang, atau ke sejauh orang dalam waktu tujuh hari, maka-aka Anda akan mati. Itu isinya tuh biasanya. Jat insting dimainkan. Takut mati. Cepat sebarkan. Kalau tidak rugi, menderita, sial, dan seterusnya. Yang paling jelek adalah mati. Bapak dan Ibu, serta teman-teman sekalian, dari saya SMP, sekarang saya jelita, jelang 50 tahun, sudah dapat informasi itu dari SMP. Saya tidak pernah forward, tidak pernah kirim kemana-mana. Sampai sekarang saya belum mati. Artinya, kematian saya bukan karena sebar menyebarkan surat tersebut, atau WA tersebut. Walaupun saya meninggal, saya meninggal karena memang waktunya saya untuk meninggal, bukan karena tidak mau sebar luaskan WA. Informasi yang tidak benar itu. Tadi sempat dibahas tentang pola pikir kritis. Pola berpikir kita yang menentukan kita bisa termakan atau tidak termakan oleh folks. Seorang pakar psikologi dan juga pakar ekonomi yang namanya Daniel Kahneman, mengatakan bahwa terdapat bagian kotak untuk pengambilan keputusan. Di bagian itulah kita mengambil keputusan. Namun, untuk pengambilan keputusan, tadi misalnya berpikir kritis, segala macam, dibutuhkan tenaga yang luar biasa besarnya, energi yang membuat kita capek. Tentunya kita cenderung tidak mau capek. Maunya santai-santai, kaya raya. Kan gitu maunya, semua orang. Tapi tidak bisa. Untuk bisa berpikir yang benar, harus melakukan pemikiran yang cerdas. Pemikiran yang cerdas dan kritis, itu adalah proses yang melelahkan. Lalu apalagi yang membuat kita mudah sekali termakan, satu, kita mudah sekali membaca judul tanpa membaca seluruh materi. Begitu baca judul, wah benar. Contoh nih, berapa saat yang lalu. Ini media besar di Indonesia. Papan atas, dua besar di Indonesia. Kota beritanya, menulis begini. 75 persen warga negara Singapur terkena COVID setelah vaksin. Selesai. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah orang berpikir, gila. Gara-gara vaksin orang jadi kena COVID. Jangan vaksin, jangan vaksin. Itu yang terjadi. Padahal isi beritanya apa? 75 persen orang di Singapur setelah mendapatkan vaksin, mencerita COVID, namun menjadi tidak parah dan sudah sembuh. Bagian itunya hilang. Karena begitu, itu namanya klik baik. Jadi orang tertarik untuk sebaruasan. Jadi cepat. Pak Tuhan. Jujulnya sensasional. Jujulnya menggirim opini yang tidak benar. Tapi itu yang laku memang. Kedua, mengagungkan sumber. Membuat kita dipercaya apa saja yang dikatakan. Tadi sampaikan, ada profesi-profesi tertentu yang memiliki standar tinggi. Perawat, dokter, gitu kan. Bayangkan dia dokter, cantik, enak. Didengar saat dia ngomong segala macam. Nah, double itu inginannya. Sehingga pernyataan dokter Lewis dipercaya begitu saja. Pertanyaannya kalau misalnya seperti itu. Kalau kita mau berpikir kritis. Boleh. Boleh saja beliau mengatakan itu bukan virus. Kalau begitu, apa buktinya itu bukan virus? Mana sumber referensi ilmiahnya? Kajiannya mana? Jurnal mana yang dipakai? Kalau di akademisi biasanya, kalau lebih ekstrimnya, mau pakai jurnal Q1 atau Q2 kita ngadu-ngaduannya? Kan kira-kira ya? Gitu bulintang ya? Kalau mau ngomong, belum lah semua bisa ngomong. Tidak harus jadi dokter. Tapi karena beliau dokter, tenaga kesehatan, berbicara tentang kesehatan, jadi lebih mudah dipercaya. Pertanyaannya adalah dasar ilmiahnya apa pernyataan beliau. Contoh seperti saya misalnya. Saya seorang psikolog, iya. Akademisi, iya. Peneliti, iya. Saya pernah menjabat posisi sebagai Presiden Asian Psychological Association. Asosiasi Psikologi ASEAN. Kok bahasa saya, kata-kata saya, itu bisa menjadi bahasa yang berbahaya. Kalau saya tidak saring dengan benar. Oke. Jadi, terlalu-lalu mengagumkan sumber itu juga bahaya. Berbeda golongan. Saya dengan kamu beda. Apapun yang kamu katakan pasti salah. Kelompok saya yang benar. Lalu keempat, masyarakat Indonesia kurang bisa membedakan mana yang syatir, mana yang hoax. Kenapa begitu? Karena kurangnya wawasan. Kurangnya pengetahuan. Oke. Mewakili perasaan. Kalau kita lagi kondisi perasaannya tidak nyaman, tidak enak, terus statement-statement yang keluar itu seperti sesuai dengan perasaan kita, langsung kita senang dengan yang nulis dan kita merasa penulisnya dapat mengerti perasaan saya. Cepat sekali langsung disebar luar sekali. Lalu lewat diri di masa. Terlalu sering lewat diri di masa informasi itu. Itu dari dalam teknologi ada algoritma-algoritma tertentu yang memang sengaja terjadi. Kalau tadi Ibu Lintang mengatakan itu namanya filter bubble atau echo chamber. Itu yang terjadi sebenarnya karena kita mau itu saja. Makanya buat saya pribadi, saya punya misalnya kekendirungan afiliasi politik ke A. tapi A saya baca, B saya baca. Biar informasi terus seimbang. Kalau tidak, logika saya pasti ditumpulkan oleh logika si skill from bubble ini atau echo chamber ini. Sakit asing nggak bacanya? Sakit, nggak suka, tapi saya harus belajar berpikir kritis. Bener nggak ya? Jangan-jangan orang yang saya suka ini benar-benar salah atau benar-benar? Tidak tampak, tapi itu saya latih. Teman-teman juga pasti bisa kalau mau berlatih itu-itu. Lalu yang berikutnya adalah kita nggak mencari informasi lebih lanjut dari informasi yang sudah kita baca. Sudahlah, kayaknya, atau mungkin bagian tidak tahu caranya. Ibu Lintang di chat itu menyampaikan beberapa link untuk kita dapat download informasi-informasi bagaimana bermain di media sosial, bagaimana memahami hoax atau tidak, dan seterusnya downloadlah, belajarlah, dan belajarilah sebelum kita menjadi orang yang lebih banyak dosanya karena menyebarkan informasi yang keliru. Alih-alih untuk mendapatkan surga, jangan-jangan neraka yang kita dapatkan gara-gara informasi keliru yang kita sebarluarkan. Jadi, informasi-informasi yang berbau moral, berbau spiritual, adalah informasi-informasi yang paling banyak kita sebarluarkan juga karena pengen masuk surga, karena pengen ingin dilihat baik, pengen dilihat orang yang oke di pandangan masyarakat. Jadi, mudah sekali kita sebarluarkan. Frankl mengatakan bahwa antara satu stimulus dengan sebuah respon terdapat satu space, di situlah kita mengambil keputusan. Tadi, ada informasi yang dinyatakan atau disebut atau disebut oleh orang yang bernama Dr. F. Benar nggak itu ya? Kita analisa dulu. Dokter ini mengatakan itu bukan virus. Kalau bukan virus, ini apa? Penyakit itu bukankah terjadi kalau bukan virus, bakteri misalnya. Berarti kalau bukan virus, berarti bakteri, kan? Kok bakteri gimana prosesnya, kan? Itu ada informasinya. Tapi untuk kesana, kita males biasanya. Ada space untuk pengambilan keputusan. Nah, bagaimana caranya kita bisa mengambil keputusan yang baik dan tepat? Pertama, buatlah keputusan saat kita tidak terburu-buru dan kita sedang fokus. Jangan pernah juga mengambil keputusan saat kita berada dalam kondisi emosi yang tidak baik atau kondisi emosi yang terlalu baik. Saat kita senang, kita bisa salah ambil keputusan. Kita marah, kita bisa ambil keputusan. Karena emosi itu marah, senang, itu adalah emosi. Marah saja yang emosi. Kumpulkan fakta sebanyak-banyaknya, kumpulkan bukti sebanyak-banyaknya sebelum kita mengambil keputusan agar keputusan kita adalah keputusan yang tepat. terbuka untuk segala macam kemungkinan yang tadi saya katakan, saya baca, saya dengar, saya tonton pihak A, pihak B agar saya tetap netral. Agar saya tidak menjadi buta karena tidak memahami informasi sesungguhnya. pikirkan dampak positif maupun negatif dari keputusan yang kita ambil. Apa dampak positifnya? Adakah nilai positif buat orang lain? Adakah nilai positif buat yang membaca? Atau banyak negatifnya? Sehingga dengan demikian saya tahu apa manfaatnya, apa maknanya buat orang lain keputusan itu saya ambil. Keputusan untuk sharing sebuah informasi bermanfaatkan. Tapi sebagai pejuang anti-hoc bukan hanya seder sharing. Sekarang membuat konten itu gampang dan mulai dari konten di Instagram, konten di TikTok, konten di Youtube, semua konten dan gampang kalau mau dibuat. Pertanyaannya konten yang kita buat adalah konten-konten yang seperti apa? Apakah konten yang bernilai positif atau negatif? Konten yang memiliki manfaat atau tak bermanfaat bagi orang yang menonton membaca atau mengikuti kisah? Itu semuanya kembali kepada kita Bapak dan Ibu serta teman-teman sekalian. Akhirnya saya hanya ingin menyampaikan bahwa saring terlebih dahulu sebuah informasi sebelum kita sharing karena dengan sharing itu bukti bahwa kita sharing sama bersama sama diri kita sendiri. Demikian saya Sandi Kata Sasmita terima kasih atas perhatiannya sampai jumpa di bagian aneh jawab. Terima kasih Mas Hafid saya kembalikan. Terima kasih atas pemamparannya Bapak Sandi Kata Sasmita sangat insightful sekali sekali lagi terima kasih kepada Bapak. Nah sudah dua narasumber yang mengaparkan materinya pasti sudah banyak sekali yang ingin bertanya lebih lanjut kepada para peserta yang ingin bertanya kepada narasumber silahkan langsung saja menuliskan pertanyaannya di kolom chat dengan menyebutkan nama dan kepada siapa pertanyaan yang diajukan karena akan ada hadiah imani untuk 10 orang yang terpilih. Empat diantaranya bisa langsung bertanya ke narasumber. Selanjutnya ada pemateri yang ketiga yaitu Ibu Profesor Dr. Marti Narastuati selaku Wakil Rektor 2 Universitas Negeri Medan. Selamat siang Ibu Selamat siang Mas Hafiz Apa kabarnya Ibu hari ini? Alhamdulillah sehat walafiat kita semua disini dalam keadaan sehat walafiat dan kita menjadi pejuang anti-hooks ya Apakah sudah siap Ibu untuk mengaparkan materinya? Ya insya Allah siap Baik Ibu dipersilahkan untuk mengaparkan materinya selama 20 menit dan izinkan saya untuk mengingatkan kepada Ibu di 5 menit sebelum waktu selesai kepada Ibu dipersilahkan Baik Assalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua Mas siang Bu Lintang Pak Sandi ini ada juga Pak Darusalim sama-sama dari Medan ya serta Mbak Yona mudah-mudahan di sore hari kalau di Medan saya kebetulan sedang di kampus nih cuacanya sangat panas mudah-mudahan kita tetap semangat mendengarkannya baik saya saya kebagian tentang bagaimana kita menyebarkan dan menerima materi ilmu pengetahuan di era revolusi industri 4.0 ini nah mungkin sedikit mengulang kita sendiri semua mungkin sudah tahu disini bagaimana perkembangan revolusi industri ini tadi dari revolusi industri 1.0 kita masih di jaman uap gitu ya menggunakan uap dan air tenaga uap dan air untuk sumber energi pindah ke industri 2.0 ke tenaga listrik kemudian di industri 3.0 itu kita sudah mulai kenal TV dan sebagainya nah sekarang kita ada di era RI 4.0 era RI 4.0 ini memang adalah era digital semua serba digital jadi ketika saat ini handphone ya internet aplikasi media sosial nah Facebook wah udah gak asing lagi sama kita semua fitur-fiturnya sebagainya seperti tadi apa yang di kemukakan oleh Bu Lintang hampir 8 jam sehari mungkin itu minimal ya kita memegang handphone ini dengan berbagai keperluan nah oleh sebab itu kita jangan sampai terlena dengan handphone ini tadi kita bisa menjadi orang yang merugi oleh sebab itu kita harus pandai-pandai nah di era industri 4.0 ini juga tadi mungkin kita mengulang kita sudah sadari kalau kita memang bisa menguasai di teknologi ini tadi kita akan beruntung mungkin dari satu titik saya disini atau kita sedang di tempat tidur bahkan apa saja saat ini dengan perkembangan teknologi ini itu bisa kita dapatkan kita mau makan ya tinggal pesen aja ada gojek ada grab dan sebagainya kemudian kita mau atau kita sedang di perjalanan kalau dulu kita mencari sesuatu tempat itu sangat sulit berhenti dulu tanya-tanya dan bahkan mungkin dapat home juga ya nah tapi sekarang dengan menggunakan google map itu udah gampang aja tinggal tahu alamatnya kita cari kita bisa sampai tanpa susah payah jadi memang teknologi ini kita harapkan ada sebagai alat yang nah kemudian juga seperti misalnya ketika dulu kita sibuk dengan membawa file kemana-mana nah sekarang dengan teknologi tadi balik kita bisa simpan di cloud kapan saja gak perlu bawa place disk gak perlu bawa apa saja asal ada jaringan internet itu kita sudah bisa manfaatkan mau ngapain lagi kalau dulu ada go message mau kusuk mau go clean dan sebagainya itulah kemajuan teknologi yang memang sangat besar dan harus kita sakapi dengan sebaik-baiknya sehingga dengan kemajuan itu ada kita disebut dengan saat ini kondisi kita itu ada dalam keadaan fuka ya atau apa namanya uncertain tidak tidak menentu bagaimana seperti yang kita bilang tadi bagaimana kita berharap bisa menikapinya dengan baik dengan kemajuan teknologi ini tadi nah bagaimana caranya karena memang tadi ini kita menyangkut etika kita harus punya karakter yang kuat di dalam menyongsong perkembangan di area 4.0 atau abad 21 kita punya harus punya suatu kompetensi antara lain seperti yang dijelaskan oleh Mbak Lintang tadi bagaimana kita bisa memiliki critical thinking bisa berpikir dengan kritis jadi ada cirinya itu 6C jadi bagaimana kita bisa critical thinking kemudian bagaimana kita harus berkolaborasi berkomunikasi kemudian juga apa namanya kita bisa melakukan ya apa komunikasi ya dengan sesama kita sehingga di dalam menikapnya ini perlu suatu kegihahan jadi gimana lah kita jangan sampai menjadi orang yang ketinggalan nah dengan kemajuan ini kita lihat saat ini juga ada era destruktif dimana kalau pekerjaan yang di zaman sekarang ini seperti yang kita suka tadi ada gojek kemudian ada apa namanya apa saja dengan mudah kita dapatkan yang sama sekali kita tidak pernah pikirkan sebelumnya dulu mungkin kalau zaman disini mungkin saya yang paling senior dan zamannya juga sudah zaman baby boomer istilahnya ya yang berpikirnya selalu lambat kemudian juga halus dengan kata-kata kalau sekarang itu generasinya dua generasi milenial nah itu dia semua sedikit ngomong tidak perbal tapi selalu aktif apalagi dengan gadget di tangannya nah dengan era destruktif ini era pengurangan seperti yang saya katakan tadi banyak pekerjaan yang di sebelumnya kita tidak sangka akan ada kalau zaman dulu dibilang orang kita bisa berbicara dengan teman kita di Amerika bisa lihat wajahnya bisa lihat apa dia senyum atau marah dengan video call itu mustahil kalau mungkin zaman saya waktu seperti tadi waktu baby boomer setelah kelahiran 60an yang sekarang sudah hampir 60 mana mungkin gitu ya tapi sekarang ya dalam waktu berapa singkat dengan satu gadget ini mau dimana saja itu bisa kita hubungi itulah peningkatan dari teknologi tadi ini kita semua sudah bisa tahu apa saja jadi mungkin seperti era destruktif ini kalau ilmu pengetahuan semakin berkembang seperti tadi mungkin dari segi kesehatan bisa jadi tenaga dokter nanti yang akan datang ini tidak diperlukan lagi sekarang itu ada halodok gitu ya jadi kita mungkin bisa hanya dengan masuk ke webnya itu ke halodok itu tadi kita bisa jelaskan keluhan-keluhan yang kita dalamnya apa saja kemudian akan keluar obatnya bahkan nanti itu akan ada mungkin bagaimana kita mengetes kesehatan kita sendiri akhirnya bisa obat sendiri sehingga yang saya katakan tadi tenaga dokter menjadi tidak berkurang nah disitu semua adalah perkembangan teknologi mungkin saya sebagai ya kita ini Bu Lintang Pak Sandi juga sebagai pengajar nah kita dalam menyebarkan ilmu pengetahuan tentu bagaimana memanfaatkan teknologi ini tadi menjadi suatu hal yang dapat memudahkan kita di dalam menyampaikan ilmu pengetahuan jadi seperti tadi kita harus bisa membedakan mana yang hoax mana yang benar dan bagaimana caranya jadi memang trends peningkatan teknologi yang di zaman saat ini itu sangat cepat ada robotik ya dengan artificial intelligence semua kemampuan atau kompetensi yang dimiliki oleh seseorang sudah bisa dipindahkan ke robot jadi mungkin nanti kalau apa namanya seorang ini gak perlu lagi mungkin istri ya jadi dengan dia punya robot mau buat melayani sebagaimana apapun bisa dilakukan robot dengan tetap gitu kalau istri mungkin ketika dia marah nanti bisa terlalu terlalu pahit atau apa gitu ya nah dengan artificial intelligence tadi banyak hal yang nanti akan terdestruktif akan terganggu sehingga memang nanti di abad ke depan ini di RI atau masyarakat society 5.0 kita banyak menemukan hal-hal baru nah dalam mungkin kita sebagai orang yang juga tidak lepas dari itu banyak hal yang masuk misalnya melalui akita itu ilmu pengetahuan kita bagaimana menyikapinya bagaimana supaya kita tidak menjadi penyebar hoax juga banyak hal yang perlu kita perhatikan dalam menyampaikan ilmu pengetahuan di media di media sosial melalui atau di zaman era 4.0 ini ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan bahwa memang harus berdasarkan TPEC sekarang juga 20 tahun itu harus berdasarkan TPEC jadi tidak lagi kalau mungkin kita sebagai saya disini sebagai dosen tadi selama ini kita hanya seperti tadi kata Mbak Lintang dengar berita atau dapat informasi hanya dari televisi gitu ya nah kita juga kalau di puliahan atau di sekolah ilmu itu dulu kita dapat hanya dari guru tapi sekarang dengan apa namanya ketik saja Mbak Google ini tadi itu semua bisa kita dapatkan jadi ada yang harus kita perhatikan harus kita pahami ada teknologikalnya mana yang perlu kita pakai mana yang tidak kemudian pedagogikalnya bagaimana kita menyampaikannya kemudian konten nah disini tadi tentu yang paling perlu menjadi perhatian kita adalah konten isinya tadi jadi jangan tadi apa yang dapat langsung kita sebar kita harus cek dulu kontennya ini kebenarannya sumbernya dan sebagainya apakah menimbulkan nanti apa menyinggung perasaan seseorang dan sebagainya banyak hal jadi ini sebagai tipek ini sebagai kerangka integrasi teknologi di dalam menyampaikan ilmu pengetahuan perlu menjadi perhatian kita ketika kita menyampaikan sesuatu kemudian ada juga sains teamnya kemudian HOTS tadi HOTS itu yang dikatakan bagaimana kita bisa berpikir secara high of the thinking skill jadi tidak hanya menyebar-nyebar tapi kita harus sepalu asus dulu kita analisis dulu dan kita harus kreatif dalam menyampaikan sesuatu nah seperti yang tadi itu 6C tadi nah communication ya kemudian berkolaborasi critical thinking dan sebagainya satu lagi kita harus memiliki kemampuan literasi dan unsur-unsur lainnya karena memang apalagi dengan adanya mudahnya kita menyebarkan segala sesuatunya itu kita menjadi malas membaca cukup dari situ kita sudah bisa jadi ahlinya gitu ya ada yang sedikit masuk di ini malah kita menyebarkan tanpa melihatnya jadi perlu literasi kita perlu lihat lagi kebenarannya dan sebagainya nah ini dia tadi TPEX saya kira sudah jelas bagaimana cara kita menyampaikan berita itu tadi kita harus betul-betul perhatikan TPEX-nya ini nah jadi dengan peningkatan atau kemajuan di era 4.0 ini kita bisa melihat ada dua hal gitu ya apakah kita termasuk orang yang beruntung artinya bisa memanfaatkan kemajuan teknologi ini tadi sehingga kita menjadi lebih berpengetahuan lebih pintar lebih tahu memilah mana yang benar dan tidak atau jangan sampai kita jadi orang yang gatek gitu ya rugi jadi padahal cukup banyak yang bisa kita manfaatkan tapi kita karena takut karena tidak apa namanya faham dan lainnya akhirnya kita tidak manfaatkan itu nah baik jadi seperti tadi karena memang fokusnya saya itu adalah ilmu pengetahuan yang bagaimana kita memang harus betul-betul bisa secara sadar menyelidiki mengetahui apakah yang kita terima itu adalah sesuatu yang berguna jadi memang seperti dikatakan kita itu jadilah setiap hari orang baik artinya salah satu bagaimana kita menjadi orang baik itu memberikan manfaat jadi ketika kita mendapatkan suatu ilmu mungkin kita langsung ingin menyebarkannya itu adalah suatu niat yang baik tapi sebelumnya supaya kita tidak menjadi orang yang penyebar hoax kita perlu juga lihat kebenarannya bagaimana apakah memang ini benar kemudian sumbernya dari mana nah itu kalau sudah kita dapatkan bolehlah kita sebarkan nah kita juga dalam hal menerima juga kita harus kembali cek dan recek dalam apa yang kita terima di dalam media sosial ini nah jadi etika etika atau attitude ini memang sangat dibutuhkan di era RI 4.0 dalam menyampaikan apa saja yang kita terima sehingga sebelum kita sebar seperti tadi bisa sampai beberapa kali dan terus berhadir di lini masanya atau apa tadi ya dibilang saya juga baru ini istilah apa ya tadi Mbak Lintang tadi yang artinya terus-menerus sering nah jangan kita menjadi tapi kita sebenarnya tidak paham betul jadi ada etika yang bisa jadi baik tidak jadi sebelum kita menyebarkan kembali apa yang kita terima yang rasa kita tadinya kita berniat baik untuk memberikan manfaat bagi orang lain tapi ternyata efek negatifnya ada jadi kita harus pikirkan dulu baik tidaknya kemudian apakah ini memang perlu disebarkan atau tidak nah jadi ada berbagai hal yang perlu kita lihat di dalam melakukan atau menyebarkan sesuatu di dalam menyampaikan ilmu pengetahuan tadi nah ini ada beberapa jadi hati-hati kemudian etikanya bagaimana bahasanya ini semua harus menjadi perhatian kita kemudian ya ini jadi beberapa etikanya jadi kita harus salah satunya lagi selain itu memang alhamdulillah kita negara kita tercinta ini sudah memperhatikan itu kita sudah memiliki undang-undang haki hak cipta undang-undang informasi dan transaksi elektronik ini dimana sudah diatur apa yang bisa kita lakukan atau kita sebarkan ini yang bagian ketiga selain tidak boleh menggunakan atau menyebarkan pornografi kemudian transaksi nah etika di dalam penggunaan internet ini menjadi suatu bagian yang sangat penting sehingga memang seperti tadi kita bisa menjadi orang yang beruntung bisa memberikan manfaat bagi orang lain dan memang betul-betul manfaat nah kenapa karena memang apa yang kita sampaikan apa yang kita kirimkan melalui media sosial kita itu semua sebenarnya adalah perwakilan diri kita ketika kita melakukan komunikasi jadi itu adalah suatu komunikasi jadi dengan apa konten yang kita berikan kepada di dalam media tersebut nah ini berarti sudah menggambarkan diri kita dari segi bahasa dari segi ilmu yang disampaikan tadi apakah memang benar-benar sudah dilihat manfaatnya kemudian memang sudah tidak melanggar aturan yang ada dan etika karena apa jadi yang kita ajak itu juga nanti yang membacakan sebenarnya adalah manusia kawan-kawan kita dan bisa menyebar sampai kemanapun jadi oleh sebab itu maka etika ini seperti yang tadi balik kita harus betul-betul perhatikan jadi bagaimana kita bisa melakukan atau bermedia digital ini dengan penuh tanggung jawab jadi jangan hanya buru-buru sebarkan tanpa tahu apa isinya nah jadi tadi ini saya kira sudah nah ini dia jadi dalam penyebaran ilmu pengetahuan itu memang sudah diatur oleh beberapa ini saya ambil sedikit jadi kalau sebaiknya itu tadi bagaimana kita bagaimana kita bisa kalau dari ilmu pengetahuannya itu karyanya itu memang harusnya benar-benar orisinil dari pemikiran kita sendiri dari hasil penelitian kita sendiri dari hasil temuan kita sendiri dan memang seperti tadi setelah kita yakini bahwa memang yang kita sampaikan itu bermanfaat tidak menyinggung orang lain kemudian adalah suatu kebenaran jadi ini adalah salah satu etika kemudian manfaatnya itu yang saya berikan memang perlu tidak kemudian bagaimana kita menulisnya dengan cermat teliti dan tepat karena kalau dengan berbelit-belit itu akan malah membuat orang bingung atau seperti tadi mungkin beritanya malah menakutkan dan sebagainya itu juga suatu kesalahan mungkin kita bisa membuat orang jadi stres dan sebagainya nah jangan sampai seperti itu tapi harus betul-betul cermat teliti dan tepat apakah memang yang akan kita sampaikan itu memang betul-betul sudah ada manfaatnya punya nilai kebenaran dan sebagainya kemudian ya setelah kita sebarkan kita memang harus siap gitu ya tanggung jawab secara akademis dengan tulisan yang kita sebarkan siapa tahu nanti salah atau ada hal-hal yang kita langgar dan sebagainya nah itu kita harus siap dengan tanggung jawab kenapa seperti ini jadi bukanlah saya juga cuman sekedar menyebarkan nah itu bukanlah ciri-ciri apa namanya orang yang baik dalam menyampaikan ilmu di dalam media sosialnya nah jadi ini ada sembilan faktor jadi bagaimana betul-betul lah kita bisa memberi manfaat kepada orang lain nah kemudian juga jangan nah pelanggaran ilmiah tadi sebenarnya itu karya orang lain atau apa tapi kita tidak kita menyatakan seolah-olah itu adalah hasil kita gitu ya memang yang paling penting adalah bagaimana kita menyiapkan sumber yang kita peroleh itu sehingga memang kita adalah orang yang meneruskan jadi seperti tadi kalau memang karya orisinil kita karya kita jadi pelanggaran pelanggaran ilmiah juga harus menjadi perhatian bagi kita bagaimana kita dalam menyebarkannya ya seperti tadi jangan sampai menyinggung maksud kita seperti tadi memberi manfaat memberi kebaikan tapi dengan bahasanya mungkin akhirnya membuat orang jadi tersinggung gitu ya apalah misalnya ya jadi ini suatu yang perlu kita perhatikan nah seperti tadi ketika itu sudah kita sebarkan kita harus siap dikonfirmasi dan siap menerima konsekuensi dari apa yang kita sebarkan itulah sebagai tanggung jawab kita itu kemudian dampak yang akan diterima dari apa yang kita sebarkan itu juga memang harus betul-betul sudah kita pertimbangkan dengan matang sehingga kita menjadi orang yang beretika dalam menyebarkan segala sesuatu terutama ilmu pengetahuan dan sudah kita pikirkan baik buruknya di dalam di dalam apa namanya menyampaikan tadi nah ketika postunya sisa tiga menit ini mungkin tinggal terima kasih ya jadi seperti tadi ketika nah itu tadi ketika kita menyebarkan jadi ketika kita berlaku sebagai orang yang menerima informasi atau ilmu yang ada itu jangan juga buru-buru langsung kadang-kadang tidak dibuka atau ini oh ini kirim kirim gitu ya nah kita harus menyelidiki dulu kebenaran informasi dari apa yang kita pikir kita terima tadi kalau benar balik lagi apakah bermanfaat atau tidak jangan-jangan hanya membuat orang takut membuat orang cemas membuat orang tersinggung nah kalau memang seperti itu walaupun benar sebaiknya tidak usah kita sampaikan jadi ini dia kalau tidak benar yaudah berhentilah disitu jangan disebarkan tapi kalau benar kaji lagi bermanfaat tidak kalau tidak bermanfaat ya sudah tak perlu disebarkan tapi kalau memang bermanfaat seperti tadi ini bisa kita kita sebarkan dengan etika-etika yang ada tadi menyebutkan sumber kemudian kita juga apa namanya bertanggung jawab dengan segala yang kita sampaikan tadi jadi mesti pandai beretika di dalam berlakukan media sosial ini tadi nah jadi apa namanya Bapak Ibu sekalian ini sekedar pembelajaran jadi bagaimana kita memang mengubah apa namanya melakukan pembelajaran atau menerima ilmu itu banyak faktor atau banyak sumber dari online dari yang tradisional mungkin yang biasa kemudian dari media digital tapi yang paling penting seperti yang di awal tadi bagaimana kita bisa mengubah mindset kita tidak buru-buru tadi menerima dulu dan bisa menyaring apa yang kita terima tadi lalu menyampaikan supaya kita memang karena semua ilmu apapun itu yang diharapkan nanti adalah kemampuan atau menjadi bagian atau tambahan ilmu pengetahuan di dalam kita menghadapi kehidupan di yang abad 21 living in the world with the apa namanya bisa menghadapi atau memecahkan segala macam persoalan nah kemudian nah pas kali waktunya mungkin itu jadi inti dari dari yang saya sampaikan kita boleh sebagai media dia menyampaikan ilmu tapi tetap harus ya memang yang utama adalah memegang etika yang seperti tadi cukup mas Hafiz terima kasih mudah-mudahan ada manfaat yang disampaikan pada sore hari ini baik terima kasih Ibu Martina sangat bermanfaat sekali nih pengaparannya untuk kita semua sebelumnya saya menghimbau untuk kepada seluruh peserta yang ingin bertanya dimohon untuk tidak melakukan spam dan bertanya hanya satu kali saja dan jika Anda sudah bertanya dimohon untuk tidak meninggalkan zoom meeting karena jika Anda terpilih kalau Anda keluar kalau Anda keluar maka akan hangus baik tak terasa kita sudah masuk ke materi terakhir yaitu Bapak Daru Salim MSI selaku pembina KIR Sumut dan guru Mandua Medan selamat siang Bapak apa Bapak sudah terhubung dengan kita selamat siang ya selamat siang Mas Apis baik bagaimana kabarnya Bapak hari ini jelas Bapak baik tanpa berlama-lama lagi kepada Bapak dipersilahkan untuk mengaparkan materinya selama 20 menit dan izinkan saya untuk mengingatkan kepada Bapak di 5 menit sebelum waktu selesai kepada Bapak dipersilahkan ya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat sejahat selamat sore selamat sejahtera buat kita semua para peserta pejuang anti-hoaks ya pejuang anti-kabar bohong ya pada kesempatan ini saya mendapatkan kesempatan sebagai narasumber terakhir ya yang untuk menyampaikan materi ya terkait dengan sign hoax dalam dunia digital izinkan saya untuk men-share screen materi kita untuk hari ini ya kelihatan ya Mas Apis ya pertama sekali saya ucapkan salam hormat saya kepada Ibu Dr. Lintang kemudian narasumber kedua Pak Sandi dan salam hormat saya kepada Ibu Unda Profesor Martina Suwati beliau juga dosen saya pada saat saya kuliah di Universitas Negeri Medan selamat mudah-mudahan kita seluruh peserta dalam keadaan sehat walafiat ya jauh dari efek dari dampak COVID-19 para peserta sekalian pejuangan anti-hoax dalam kesempatan ini saya diberi kesempatan untuk menyampaikan tentang sign hoax dalam dunia digital ya seperti kata popata tidak kenal maka tak sayang saya bertugas saya seorang guru biologi di Mandua Model Medan atau Madrasa di Dua Medan ya saya saat ini aktif di Ikatan Guru Indonesia Kota Medan dan aktif sebagai pembina karya tulis ilmiah remaja di Sumatera Utara ya pada kesempatan ini sebelum kita melanjutkan sesi materi yang saya sampaikan kita coba dulu apa namanya bermain dulu kita mau men-survey sejauh mana saya sudah kirim link boleh nanti kawan-kawan men-klik di link chat bisa men-klik yang ada link di chat kita mau coba survey dulu seperti apa gambaran kita terkait apa yang kita gambarkan ya silakan kita bisa cek dan memberikan respon ya terhadap apa yang kita sampaikan di sana silakan kawan-kawan dan hadirin peserta audien bisa meng-klik link yang kami kirimkan mudah-mudahan nanti coba silakan di-klik dan berikan respon jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan yang ada di sana oke saya lihat sudah ada menjawab oke sudah ada yang menjawab ini ada dua pertanyaan ya silakan terus kita beri waktu dikurang lima menit saja kita mau lihat seperti apa silakan nanti kita lihat seperti apa hasilnya silakan ya saat ini sudah ada sekitar 100 orang yang memberikan respon ya pasti kita tunggu waktunya sampai dua menit ke depan kalau nanti kalau pun tidak ada lagi tanggapan kita anggap yang sudah memberikan respon terwakili atau mewakili audien pejuang anti kabar yang telah hadir di sini ya saat ini ada sekitar 100 lebih yang sudah memberikan respon masih bisa memberikan respon kami coba tunjukkan ini adalah hasil yang untuk pertanyaan pertama minum air kelapa hijau sebelum dipaksin COVID-19 dapat menawarkan efek racun vaksin sudah ada yang menjawab percaya sekitar 61 responden dan tidak percaya ada 72 persen ini masih terus ya terus menjawab oke untuk tidak memperpanjang terlalu lama saya coba sampaikan ketika kita mendapatkan sebuah informasi dari berbagai media sosial kadang ada informasinya berbunyi seperti ini minum air kelapa hijau sebelum dipaksin COVID-19 dapat menawarkan efek racun vaksin ternyata diantara kita pejuang anti hoax atau kabar bohong pada hari ini kita masih ada yang percaya sekitar 65 bahkan sekarang sudah naik 67 tapi yang tidak percaya presentasinya lebih besar ini terus akan berlanjut sampai nanti kami hentikan ini kemudian dari sini kita masih melihat beberapa percaya pada artinya pengguna-pengguna internet itu percaya bahwa minum air kelapa hijau itu sebelum dipaksin dapat menawarkan efek racun selanjutnya untuk pertanyaan yang kedua bagi ini ada pesan singkat yang kadang sampai di media sosial kita pesan singkatnya begini bagi yang belum dipaksin persiapkan diri air kelapa hijau bisa menjadi penawar efek racun vaksin pesan singkat ini pernah anda baca di media sosial jadi ternyata kita sebagai pejuang anti hoax ternyata mendapatkan berita ini juga banyak ada di whatsapp kemudian ada juga yang menemukannya atau membacanya di facebook kemudian ada juga yang menemukannya di instagram bahkan juga ada yang menemukannya di twitter tapi di antara media sosial yang menggunakan ini ternyata facebook mendapat urutan yang berimbang dengan whatsapp termasuk juga instagram ini yang fenomena ini yang perlu kita cermati pada hari ini baik kita akan untuk itu kita bisa share screen lanjutan saya akan coba share screen kembali tentang materi kita hari ini ya jadi dalam kesempatan ini saya ucapkan terima kasih kepada seluruh audien yang sudah memberikan respon terhadap suruh kita jadi disana kita bisa melihat bahwa ada informasi ilmiah ya informasi ilmiah yang mengatakan bahwa ketika kita mengkonsumsi atau minum kelapa hijau bisa menawarkan racun ya seperti ini tadi yang kita coba tawarkan kepada kita buat anggota grup yang sudah dipaksin mohon siapkan kelapa hijau kan gitu ya kadang kita jumpa berita ini di whatsapp atau di facebook jangan lupa bagi yang belum dipaksin persiapkan diri insyaallah air kelapa hijau bisa jadi penawar efek racun vaksin amin ya rabbal alamin dan saya sendiri juga pernah mendapatkan pesan tingkat seperti ini di whatsapp yang beredar yang beredar di kalangan kalangan guru ya karena memang saya profesinya sebagai guru ya kemudian kita lihat kembali benarkah air kelapa hijau itu bisa menetralkan racun ternyata ini merupakan sebuah informasi yang salah atau disinformasi jadi berita seperti ini yang seperti tadi yang disampaikan dokter lintang ya post-truth gitu ya jadi setelah kebenaran jadi seakan-akan ini menjadi sebuah informasi yang benar tapi karena dia diulang-ulang jadi seakan-akan menjadi sebuah kebenaran ternyata setelah kita cek benarkah faktanya ya dari tadi informasi yang seperti itu ternyata air kelapa hijau itu tidak ada hubungannya dengan vaksin ya tidak ada hubungannya dengan vaksin covid-19 ya dirilis dari alodokter menurut dokter arina hediana air kelapa tidak dapat menetralkan vaksin covid-19 lagian vaksin bukan racun ya jadi vaksin itu bukan racun gitu ingat juga vaksin disuntikkan ke dalam jaringan otot jadi biasakan disuntik ya di jaringan otot kita sedangkan air kelapa itu diminum dan masuk ke dalam lambung jadi tidak akan ketemu dan tidak akan memberikan interaksi satu sama lainnya ini yang sering bahkan mungkin pernah whatsapp di awal-awal tahun 2000 ada orang mengatakan apa namanya untuk menghindari kalau kita menghindari covid-19 kalau bisa maskernya dikasih apa itu namanya dikasih minyak kayu putih gitu ya informasi-informasi ini sepertinya hampir mirip-mirip ilmiah ya hal-hal yang semacam inilah yang kita sebut dengan sign hoax ya jadi informasinya mirip informasi yang ilmiah tetapi ternyata informasi ini adalah hoax jadi sangat jauh dari kebenaran ya jadi kita sebagai pejuang anti-hoax mulai hari ini harus benar-benar lebih critical thinking kata Ibu Linta Abad tadi harus lebih teliti lagi mengamati hal-hal semacam ini jadi apa itu sign hoax sign hoax itu merupakan informasi sains yang seakan-akan ilmiah tetapi hanya berita bohong saja karena sains itu kan adalah informasi yang harusnya sudah melalui sebuah metode ilmiah tetapi ternyata berita-berita yang seperti itu tadi ternyata hanya berita bohong itu tadi yang sudah disampaikan dan yang hebatnya lagi sign hoax ini juga beredar di kalangan intelektual di kalangan dosen maaf kemudian guru kemudian apalagi siswa sebagai murid ini sangat sering beredar dan biasanya sign hoax ini dikemas dengan penjelasan yang hampir bisa diterima oleh logika jadi sangat sering kita jumpai hal-hal semacam ini jadi memang kalau kita perhatikan kita sebagai pengguna media sosial harus benar-benar sebelum menyebarkan itu harus saring dulu setelah disaring baru kita seringkan ya dari mana sumber sign hoax itu tadi kita tahu bahwa seperti informasi yang disampaikan oleh dokter lintang bahwa di Indonesia menurut data tahun Januari 2021 tadi kalau tidak salah saya pengguna internet itu mencapai 202,6 juta dan itu sangat banyak ya kemudian yang aktif di media sosial itu sampai 170 juta bayangkan 172 juta itu pengguna media sosial yang mungkin tadi berita-berita seperti kelapa hijau tadi yang bermanfaat untuk menetralisi racun itu tersebar di sini semua ada di WhatsApp ya kemudian ada Twitter kemudian juga ada Instagram Facebook gitu ya bahkan kita melihat tadi di antara kita yang hari ini sebagai peserta pejuang anti kabar bohong masih banyak yang percaya bahwa sampai hari ini kelapa hijau itu mampu menetralisi racun vaksin kalau disitu dikatakan racun gitu ya kita masih banyak percaya gitu sehingga kadang habis apa namanya habis atau sebelum kita mau dipaksin kita minum kelapa hijau dulu gitu ya atau nanti setelah vaksin minum kelapa hijau lagi gitu kenapa karena memang itu nyebar dari media sosial bahkan dari mulut ke mulut ini kemudian seperti tadi ada istilahnya apa poster tadi karena ini berulang-ulang dan orang yang menyampaikannya itu bahkan bisa meyakinkan ini sangat-sangat berbahaya gitu apalagi tadi disampaikan oleh apa namanya oleh Ibu Dr. Lintan bahwa tingkat orang yang menyampaikan informasi itu tingkat kepercayaan masyarakat itu sangat melihat siapa sumbernya gitu ya misalnya kayak kita saya dulu misalnya ketika saya menyebarkan informasi seperti ini maka tingkat kepercayaan bisa mencapai 89% dan itu sangat berbahaya bayangkan saya harus satu informasi saya sebar ke anak didik dan anak didik akan nyebar lagi kenapa ini bisa dipercaya siapa yang menyampaikan guru apalagi kita yang punya latar belakang pendidik tadi di tingkat pertama itu siapa dokter maka kasus-kasus yang baru kemarin mengatakan kita lihat di televisi lagi viral disana ada seorang dokter yang menyatakan ini virus yang meninggal itu bukan karena ini dan sebagainya dan informasi itu yang perlu kita benar-benar sahih jadi memang sumber sign hoax itu banyak menyebar di media media sosial baik seperti seperti apa sih fenomena sign hoax yang ada di media sosial jadi memang kalau tadi kita katakan fenomena sign hoax itu kita temukan banyak di media sosial seperti tadi dikatakan karena memang pengguna media sosial sangat banyak kalau data yang seperti yang disampaikan oleh dokter Lintang tadi ini satu contoh bolehkah minum kopi setelah vaksin covid-19 ya ini sebuah fenomena kita ambil kenapa karena di masyarakat tidak usah jauh-jauh saya vaksin sekitar satu bulan setengah yang lalu vaksin pertama saya covid-19 ketika saya vaksin di sebuah institusi yang sangat harusnya kredibel tetapi salah satu dari petugas yang disana menyampaikan kepada saya bahwa Pak Salim nanti kalau habis vaksin jangan minum kopi ya kenapa bu gitu kan karena kebetulan menyampaikan itu seorang ibu petugasnya ya nanti berbahaya gitu ya banyak dan lain sebagainya jadi kalau disini kita saya ambil saya ambil dari alo dokter disini dikatakan ternyata tidak ada masalah minum kopi setelah dipaksin tapi beredar di masyarakat itu ya beredar di masyarakat kalau sudah habis vaksin tidak boleh minum kopi kalau menurut saya sih sebenarnya yang tidak boleh minum kopi itu kalau terlalu banyak apalagi mereka yang sudah ada selambung dan lain sebagainya mungkin dan ini akan menperburuk kondisi keserakannya ini salah satu fenomena orang akan berpikir oh iya ya gitu benar gak ya ini mirip benar sepertinya ilmiah jadi buat kita ya harus benar-benar pandai mencari bagaimana lagi yang lain ini ini dalam sebuah apa namanya sebuah facebook juga nyebar yang tadi seperti yang disampaikan kata-kata yang apa namanya yang memaksa kita mengeluarkan ini seperti tadi yang disampaikan Pak Sandi dari kecil kita kalau ini gak disebarkan nanti apa namanya bisa mati gitu ya ada seperti itu ini kan banyak nih tolong impukan kepada saudara-saudara sahabat kita yang terjangkit covid-19 akan ada rapid test dan swab ini obat herbal yang manjur sekaligus kanugerah dari Allah memang kalau kita membaca dari awal memang ini seperti benar-benar ilmiah karena Pak ini sebuah sains gitu apa sampai ada kayak resep ya kalau dokter mungkin ini sebuah resep air kelapa satu buah gitu kan air jeruk dipis satu buah garam setengah sendok teh madu dua sendok memang kalau dilihat dari jenis makanan yang kita makan ini semuanya bagus mengandung bahan makanan yang sangat baik buat kita contoh lah misalnya air kelapa dia banyak mengandung bukosa misalnya kan sangat baik sebetulnya buat kita yang lagi sakit misalnya air jeruk nipis banyak mengandung vitamin C misalnya garam garam mineral yang kita butuhkan madu sampai hari ini kalau kita dalam percayaan agama Islam bahwa madu itu adalah obat dari segala obat kemudian apa lagi anda lihat tuh di bawah semuanya diaduk dan diminum airnya satu jam kemudian virus dijamin akan hilang wah hebat banget ini ya kalau ini sempat dikeluarkan statement ini dikeluarkan oleh seorang dokter maka seperti yang disampaikan dokter lintang tadi begitu percaya banget orang ya hebatnya dia satu jam virus akan hilang bayangkan ini yang tersebar di media sosial ya jadi memang kemudian Bapak waktunya tersisa dua menit lagi saya akan lanjut baik Pak oke kita lanjut lagi kemudian ini juga ya saya invokes fenomena wanita yang sedang air dilarang minum es gitu ya padahal tidak ada hubungannya oh nanti darahnya membeku dan lain sebagainya dilarang minum soda dia tidak boleh keramas ini nih sebuah fenomena yang kadang muncul di whatsapp di facebook dan lain sebagainya oke ada lagi nih awas galon isi ulang mengandung BPA ya bis panel A guys tau gak zat BPA terkandung di galon isi ulang ternyata berbahaya bagi bayi balita dan ibu hamil memang zat BPA itu berbahaya bagi siapapun bukan hanya ibu hamil tetapi satu hal yang perlu kita informasikan dia tidak jelaskan bahwa galon isi ulang itu kandungan jadi BPA nya sudah berada di bawah kadar yang dibolehkan jadi tidak beracun lagi gitu ya oke saya singkat saja kembali ya sekarang bagaimana cara mereduksinya kita sebagai pejuang anti-hoax harus bisa mereduksi mengurangi sign-hoax itu di media sosial ya jawabannya dimana di tangan kita apakah berita itu benar kemudian kita sharing atau berita itu tidak benar maka kita hentikan sampai di jari kita jadi memang kuncinya ada di kita nah kemudian jadi jangan diteruskan maka tadi seperti dikatakan bahwa pada saat kita mau meneruskannya kalau menurut Pak Sandi tadi ada di otak kita itu space ruang yang untuk pengambil keputusan jadi kita beri ruang dulu kita putuskan iya atau tidak itu ada di jari kita diteruskan atau dihentikan di tangan kita jadi ada keputusannya di diri kita oke dan yang terakhir apa tip dan trik menghindari saya yang pertama kita cek dulu narasumbernya narasumbernya harus jelas tadi dokter Lintang kemudian Pak Sandi propertinya juga sudah jelaskan jadi harus cek dulu cek dan recek dulu narasumbernya dari mana harus jelas dulu apalagi kalau kita seorang orang yang memiliki ilmu harus jelas narasumbernya dari mana kemudian apalagi antisipasi judul berita yang heboh yang meriah ayo ini begini seperti ada propaganda di sana kita harus jelas biasanya kalau berita yang benar tidak perlu propaganda kemudian apalagi waspadai gambar kiriman jadi gambar-gambar yang sifatnya propaganda itu perlu kita hindari bahwa itu belum tentu benar kemudian apalagi baca dulu menyeluruh beritanya jadi baca dulu jangan baca sepotong kadang kan orang bisa menyebarkan sengok itu kenapa karena membacanya sedikit depannya saja apa namanya kopi dilarang orang yang barusan aksi dilarang minum kopi sudah sebatas itu tapi tidak dibaca dan beritanya seperti apa ya ingat bahwa memang kalau di media khususnya di media itu memang kata-kata yang seperti itu akan menarik buat kita baca tapi kita lupa untuk membaca seluruhnya ternyata ada penjelasan-penjelasan yang lebih detail lagi di bawah dan yang terakhir jangan langsung nge-stand ya maka kita sebagai pejuang anti-fokes maka tadi sudah juga disampaikan harus benar-benar menggunakan critical thinking kita kita harus berpikir kritis kata ibu profesor tadi jadi harus digunakan 6C-nya tadi itu jadi jangan asal share jadi saring dulu baru di share ya itu yang saya kira baik pejuang folks yang hadir pada hari ini terima kasih mungkin saya tidak banyak yang dapat saya sampaikan saya cuma sharing terima kasih mohon maaf atas segala kurangan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh ya terima kasih atas pemapar ya terima kasih atas pemaparannya Bapak Jarus Salim sangat edukatif dan menambah wawasan kita pada hari ini nah sudah keempat narasumber narasumber kita yang mengaparkan materi yang luar biasa hari ini kalau saya lihat dari kolom chat sudah banyak nih teman-teman yang excited banget untuk bertanya lebih lanjut kepada pemateri kita langsung saja masuk penanya pertama kepada Mbak Wirayanti dipersilakan untuk menyalakan mikrofon dan kameranya untuk bisa bertanya langsung kepada Ibu Ulinta Halo Mbak apakah sudah bergabung Mbak Wirayanti silakan dipersilakan budaya digital merupakan persyaratan dalam melakukan transport masih digital karena penerapan budaya digital lebih kepada mengubah pola pikir agar dapat beradvisasi dengan perkembangan digital bagaimana strategi menumbuhkan digital yang sesuai supaya tidak terjadi adanya ops oke terima kasih pertanyaannya mas siapa Mbak Hidayati tadi ya panggilannya siapa Mbak Wirayanti Mbak Wirayanti oke baik baik ya gimana strategi untuk menumbuhkan perilaku supaya tidak terjadi hoax seperti yang tadi sudah saya jelaskan sebetulnya ada strategi yang paling dasar ya ini punya budaya kritis budaya kritis itu salah satu yang paling utama supaya kita terhindar dari hoax nah kritis di sini maksudnya apa kritis di sini maksudnya adalah kita selalu waspada mempertanyakan ya kebenaran dan sumber informasi yang datang dari ruang digital gitu jadi kita gak serta-merta langsung percaya gitu misalnya dikasih tahu kalau tadi ya covid itu gak ada gitu covid itu ternyata bukan virus nah itu kalau kita dapat informasi itu dari ruang digital maka kalau kita punya budaya kritis yang cukup kita akan bertanya siapa sih yang ngomong gitu kapan dia ngomongnya mana sumber tautannya mana sumber linknya kalau dia tidak ada sumber linknya hanya kayak kopas dari grup sebelah ya gak apa-apa kalau salah yang penting kan kita niatnya baik cuman mengingatkan nah itu ada ciri-ciri hoax gitu ya jadi kalau kita berpikir kritis meskipun itu datang dari misalnya gebetan kita gitu ya waduh dia kan orangnya pinter banget gitu kan ya gak mungkin lah dia hoax nah tetap saja setiap orang punya ya potensi untuk menyebabkan hoax kalau dia tidak menyertakan bukti data dan kemudian tautan link yang bisa kita klik sendiri gitu ya karena Mbak Wira harus tahu sekarang kan udah tahu ya kalau ada whatsapp aja bisa di-edit bener gak ya kan tahu kan ada whatsapp yang editan ya gitu terus kemudian headline koran aja bisa di-edit tahu kan caranya tinggal klik kanan ada tulisannya di situ itu juga bisa di-edit jadi kalau misalnya kita gak punya tautan linknya dan kemudian katanya ketika di-klik ternyata error tadi masih ada baris sekarang ada yang ngapus nah sebenarnya itu ciri-ciri hoax juga jadi budaya kritis yang paling sederhana adalah menyeliti sumbernya nah kalaupun sumbernya bener misalnya seperti yang kita kemarin tahu ya tiba-tiba Ibu Ratna Sarumpayet misalnya gitu kan ya itu ngomong di depan TV di depan orang banyak masa sih dia bohong gitu nah ternyata ketika ditelusuri gitu ya ada banyak data-data yang tidak benar atau misalnya kata mas Kiring XID misalnya gitu ya itu kan lagu-lagunya aja perjuangan kayak gitu gak mungkin lah dia menipu rakyat misalnya seperti itu nah kita lihat apa sumbernya dia bicara seperti itu apa data-data yang dia punya apakah itu cuma opini saja gitu ya opini itu artinya tergantung saya saya gak punya risetnya saya gak punya datanya gitu meskipun yang ngomong udah bener ada orangnya gitu nah itu juga harus diteliti gitu kalaupun misalnya nih udah jelas-jelas ya orangnya jelas lembaganya dan kita juga masih harus cari tahu gitu ini ngomong kayak gini kepentingannya apa sih tujuan akhirnya apa sih gitu misalnya ya kita harus berpikir sebenarnya ini real apa enggak enggak tujuannya murni atau enggak atau misalnya sebenarnya ini cuma akal-akalan politis saja misalnya seperti itu jadi pada tingkatan-tingkatan yang lebih advance lagi ya kemampuan berpikir kritis itu makin akan makin terjaga tapi kalau kita gak punya saringannya seperti tadi ya kata Pak Darus ya saring sebelum sharing gitu ya saring sebelum sharing jadi kalau kita gak punya saringannya gitu ya apa-apa pengennya apa kalau dalam bahasa anak kekinian FOMO gitu ya tahu kan FOMO ya FOMO itu fear of missing out jadi kalau misalnya saya posting maka saya ada gitu ya jadi ketakutan kalau gak posting itu gak ada di dunia ini gitu akhirnya kita juga terlibat hoax jadi jangan FOMO gitu ya jangan ikut budaya FOMO fear of missing out berpikir kritis gitu dan kemudian yuk kita sekarang konsentrasinya jangan cuman mengkonsumsi informasi saja tapi kayaknya sekarang udah saatnya nih kayak Mbak Wira dan teman-teman di Medan ya punya konsen untuk produksi aja gitu kalau dulu kita cuman mendengarkan radio cuman melihat TV baca koran sekarang udah bisa jadi koran itu sendiri loh udah bisa jadi podcast ya udah bisa jadi radio itu sendiri kenapa kita harus selalu hanya baca aja dengerin aja sekarang kita udah konsentrasinya harus memproduksi konten-konten yang positif memproduksi konten-konten yang mencekdaskan memberdayakan jadi udah lain nih gitu ya harusnya anak-anak digital netif nih prinsipnya udah bukan lagi menerima hoax ya tapi bagaimana memproduksi konten-konten supaya orang gak hanya baca hoax aja tapi juga baca hal-hal lain yang positif hal-hal lain yang benar gitu yang bukan hoax gitu di ruang digital jadi banyak-banyak sekali yang bisa kita lakukan ya untuk menumbuhkan tadi perilaku-perilaku dan budaya yang apa bisa menumbuhkan pejuang-pejuang anti-hoax terima kasih ya Mbak Wira ya selamat lalu terima kasih kepada Mbak Wira Yanti atas pertanyaannya dan terima kasih atas Ibu Lintang atas tanggapannya baik kita ke pertanyaan kedua kepada Mbak Lidiana Fibriyanti dipersilakan untuk menyalakan mikrofon dan kameranya untuk bisa bertanya langsung kepada Ibu Sandi eh Bapak Sandi terima kasih terhubung Mbak Lidiana terima kasih atas pertanyaannya saya ingin tanya Bapak pertanyaan saya akses digital yang sangat mudah dan mudah sehingga tidak sedikit generasi milenial yang terkikis etikanya dalam memanfaatkan teknologi digital seperti ujaran kebuktian cyberbullying bahkan hoax menurut Bapak pendekatan-pendekatan strategi seperti apa yang harus dilakukan untuk mengendalikan hal tersebut terima kasih oke terima kasih Mbak Lidiana untuk pertanyaannya gitu ya pendekatan apa yang dapat kita pakai untuk mengikis atau menghilangkan penyebaruasan hoax gitu pertama adalah tentunya yang sudah dilakukan ada regulasi yang dibuat oleh pemerintah namun regulasi tersebut juga perlu didukung oleh pemahaman dan pengertian dari kita semua sebagai warga masyarakat apabila mendapatkan super atau berita yang hoax kita sampaikan ke yang bernakutan bahwa kamu itu menyebaruakan hoax gitu sehingga mereka sadar mereka tahu gitu masalah tertikis atau tidak tertikisnya etika bisa jadi bukan karena penyebaru tahu semata tapi karena tadi ada pengen untuk eksis ada pengen untuk tampil pengen-pengen ini bukan sesuatu yang keliru namun tidak pada tempatnya itu saja Balidiana lalu akan perlu dilakukan tentunya kita sebagai teman atau orang yang mengenal orang yang menyebar hoax tersebut kita sampaikan bahwa kamu lebih baik melakukan tindakan A daripada yang seperti ini karena tindakan A jauh juga bermanfaat bagi masyarakat bagi orang lain daripada yang ini gitu ya selain itu apalagi yang perlu dikembangkan atau di perhatikan ya masalah satu tentu bagaimana memiliki self-esteem atau percayaan diri yang baik agar tidak terjebak atau kena dalam kondisi kita punya pomo tadi bolehkah menyampaikan tentang pomo juga salah satunya untuk mengatasi pomo adalah punya self-esteem yang baik percayaan dirinya dibangun agar tidak mudah untuk mencoba melakukan fox demi mendapatkan mendapatkan followers gitu terima kasih terima kasih kepada Mbak Liliana atas pertanyaannya dan terima kasih juga buat Bapak Sandi atas tanggapannya kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga yaitu kepada Mbak Kofifah Azhari dipercilakan untuk menyalakan mikrofon dan kameranya untuk bisa bertanya langsung kepada Ibu Martina Mbak Kofifah dipersilahkan saya lupa pertanyaannya moderator tim kita akan menampilkan pertanyaannya tunggu sebentar kenapa lupa Mbak Kofifah banyak pertanyaan tadi sudah muncul silakan bisa tolong dibaca Pak baik saya akan bacakan seperti yang kita tahu bahwasannya komentator Indonesia sangat dunia dan kata-katanya yang dikeluarkan tasar dan tidak jarang menyakiti bagaimana cara kita menumbuhkan rasa kesadaran terhadap hal tersebut agar bisa saling menghormati satu sama lain silakan Ibu Martina baik terima kasih Mbak Kofifah atas pertanyaannya pertanyaan yang baik makanya memang tadi yang paling kita tekankan dalam kita apakah kita sebagai orang yang menyebarkan berita atau ilmu dan sebagainya maupun yang menerima kita memang harus betul-betul memiliki seperti tadi bagaimana kita menyaring kita lihat kita cermati dulu gitu ya nah ketika memang misalnya seperti tadi ada apa namanya tidak menghormati nah itu memang suatu hal perlu edukasi seperti tadi dan yang paling berhak sebenarnya itu adalah kita tahu peran apa ya di pendidikan kemudian media sosial kita sebenarnya juga berperan dalam meluruskan dan memberikan atau mencerdaskan masyarakat sebenarnya dalam penyampaian berita-berita seperti tadi jadi setiap dengan kemajuan teknologi ini tadi kita seharusnya memang memiliki etika ya kita harus tahu bagaimana ketika kita karena seperti yang saya bilang tadi ketika kita menyampaikan sesuatu di dalam media sosial itu artinya mencerminkan atau mewakilkan diri kita jadi kalau memang kita orang yang punya tang jawab beretika pastilah tidak akan terjadi dengan apa namanya tadi yang bisa tidak menghormati orang lain dengan bahasa kasar dan sebagainya karena kalau kita lakukan itu dengan bahasa yang tidak mengenakan atau menyakiti atau kasar itu mencerminkan kita sendiri berarti itulah pribadi kita gitu jadi memang apapun etika ya itu di atas segalanya ilmu itu juga masih kalat dengan etika jadi bagaimana kalau kita bisa menyadari itu tadi nah tentu kita tidak akan sebarkan tapi bagaimana caranya tentu apa namanya dari hal pendidikan tadi mungkin media-media sosial kita media media masa dan sebagainya itu semua sebenarnya juga punya kewajiban bagaimana menceritakan kehidupan bangsa bisa melakukan beretika yang baik di apa di kegiatan seperti ini juga adalah salah satu cara kita bagaimana kita bisa menyebarkan atau bisa memberikan info di media dengan cara yang baik dengan cara yang beretika saya kira itu Mbak Hopipa jadi kalau memang apa namanya bagaimana cara kita menumbuhkan nah menumbuhkan kesadaran itu kalau sudah kesadaran tentu memang harus dari kitanya sendiri dulu tahu ketika mau menyebarkan ini baik tidak ya bermanfaat tidak ya menyakiti perasaan orang lain tidak ya kasar atau tidak ya karena kita akan sampaikan itu sampai di tangan orang lain itu dia sudah bicara oh ini berupanya seperti ini karena itu adalah menggambarkan pribadi kita apa yang kita sampaikan melalui media sebenarnya itulah ciri kita jadi kita orang apakah kita menjadi orang yang bertanggung jawab atau tidak nah itu memang kalau menumbuhkan apa namanya kesadaran itu tentu kita sebanyak literasi tadi sebanyak baca sebanyak seperti ini kalau kita tidak mau dikasari orang tentu kita tidak akan pulang membuat berita kasar terhadap orang jadi kita kembalikan ke kita jadi seperti tadi kalau ini menyakiti kalau ini sampai saya menyakiti hati saya enggak ya kalau menyakiti atau kasar enggak ya atau cerminannya gimana jangan kita jadi memang banyak-banyak merenung dulu seperti tadi kita sediakan dulu space kita pikirkan dulu betul-betul bagaimana supaya kita tidak menjadi orang yang menyebarkan dengan cara tidak sopan tidak hormat atau kasar atau menyakiti mungkin itu karena kalau pesan ini memang mesti kita banyak-banyak sebenarnya kalau etika ini tadi atau karakter atau sikap itu dari awal harus kita latih terus harus dilatih terus dan harus bisa merasakan bagaimana kalau itu sampai ke kita apa tanggapan kita itu juga lah ketika kita menyampaikannya ke orang lain itu mungkin terima kasih kepada Mbak Kofifah atas pertanyaannya dan terima kasih juga kepada Ibu Martina atas tanggapan dari pertanyaannya kita lanjut lagi ke penanyaan terakhir yaitu Bapak Predi Siswanto dipersilakan untuk menyalakan mikrofon dan kameranya untuk bisa bertanya langsung kepada Bapak Daruk Salib kepada Bapak Predi dipersilakan suara saya sudah ada sudah sudah Pak sudah silakan Pak baik Bapak izin bertanya Bapak Daruk Salib disini bagaimana agar kita tidak terperangkap dengan beritahu seperti tadi air lapak hijau tadi sehingga tidak menimbulkan panik buying seperti masalah kemarin itu seperti kasus susu beruang itu yang yang katanya bisa menyembuhkan COVID-19 itu menyebabkan banyak orang yang berbondong-bondong untuk memborongnya dikarenakan ketika ada berita seperti itu dianggap itu jelas sebagai penyelesaian suatu masalah ataupun obat bagaimana agar kita itu tidak berangkap dengan berita-berita seperti itu terima kasih ya sudah pak suara pak freddy hilang lanjut 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 mas freddy bonggol saya ulangi ya bagaimana agar kita tidak terperangkap dengan berita vlog seperti tadi itu kelapa hijau bisa menyembuhkan COVID-19 sehingga tidak menimbulkan panik pembeli yang panik akhirnya seperti kemantuk hasil susu beruang yang katanya bisa menyembuhkan COVID-19 akhirnya banyak orang itu berbondong-bondong memborong akhirnya sehingga terjadi kelangkaan seperti itu kita itu bagaimana agar tidak terperangkap dengan hal-hal ataupun berita-berita yang seperti itu terima kasih oke terima kasih mas freddy mas freddy ini dari daerah mana mas Jawa Tengah ya 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 selamat apa ya memang fenomena sainfox itu memang berkawal dari disebarkannya berita-berita melalui berbagai media sosial ya memang benar ada kalau kemarin tadi seperti yang sampel yang mas freddy sampaikan ya bahwa ketika ada informasi oh ternyata merek susu bermerek tertentu kita tidak usah sebut ya walaupun tadi kita sudah sebut merek gitu ya gak apa-apa itu bisa apa namanya menyembuhkan COVID-19 memang kalau ini dikemas beritanya dikemas seakan-akan ilmiah oh siapapun orangnya mau dia anak balita sampai mereka dewasa itu kan kita tahu bahwa susu itu sangat baik untuk dikonsumsi kenapa karena banyaknya kandungan mungkin disana ada kandungan karbohidratnya kandungan proteinnya dan bahkan mungkin kalau kita lihat susu banyak mengandung jar-jar tertentu jadi memang ini mungkin salah satu apa namanya trik mereka marketing kalau menurut saya ini merupakan trik marketing sehingga memunculkan atau menimbulkan panik buying akhirnya panik gak gitu panik dong masa gak panik panik lah gitu kan jadi memang ketika orang mengatakan seperti ini semua apa semua membeli semua konsumen membeli biar-biar menyimpan di rumah sama juga halnya ketika oksigen habis misalnya ya oksigen untuk medis itu medis itu habis persediaannya sama ketika terjadi yang kasus seperti yang tadi panik buying terhadap susu merek hewan tertentu gitu ya ini memang benar menyebabkan panik buying gitu sama halnya juga banyak hal jadi ini kalau menurut saya ini hanya trik trik marketing bagaimana produk itu bisa cepat habis gitu ya sama tidak usah apa namanya sama juga ketika orang menyebutkan ini sesuatu makanan ini bagus gitu ya sehingga habis bagaimana tadi kalau pertanyaannya tadi dikatakan bagaimana supaya kita tidak terjebak ya tidak mempercayai hal-hal seperti ini kita sebagai pejuang anti-hoax harus benar-benar mensaring kita filter dulu beritanya benar gak kalau memang benar ini berita sudah memang apa namanya susu merek tertentu ini tadi bisa mengobati covid tentunya pemerintah tidak perlu diimpor saja banyak-banyak sama halnya tadi dengan obat herbal covid satu jam bisa membunuh mana ada itu adalah informasi yang impossible tidak mungkin dokter saja tidak ada jadi makanya tadi perlu kita cek and recek dulu sumbernya dari mana yang menyampaikan itu siapa jadi jangan sampai kita muncul ketika orang ada panik boying tadi akhirnya kita ikut juga latah kalau ikut latah membeli merek tertentu ketika orang ngomong jadi sekali lagi saya katakan yang seperti seperti ini kadang sengaja disebar bahkan kalau kita melihat iklan di televisi tadi sudah dikatakan oleh dokter lintang bahwa televisi itu masih nomor satu yang bisa apa ya namanya yang bisa mempengaruhi cara berpikir kita kita bisa lihat hari ini semua iklan selalu berhubungan dengan covid-19 kenapa karena itulah trik marketing bagaimana kita ada vitamin D padahal kita sebetulnya cukup dengan berjemur bisa dapat vitamin D gitu ya di dalam tubuh kita ada proses yang bisa mengubah itu sendiri jadi tidak usah jadi menurut saya sekali lagi kita harus benar-benar mensari apa mensarinnya dulu memfilternya dulu baru setelah itu kalau memang menurut kita benar maka beri dulu ruang beri dulu space di diri kita untuk memberikan sebuah keputusan dengan critical thinking kita maka beri kesempatan kepada otak kita untuk melakukan critical thinking beri space-nya seperti tadi dikatakan tadi kemudian setelah itu baru kalau memang menurut kita benar benar tetapi memang ini juga jadi kalau tadi susu merek hewan ini menyembuhkan ya bisa saja tapi kan tidak terbukti secara ilmiah maka harus di uji dulu secara ilmiah jadi yang pasti terpulang kepada diri kita hari ini kita harus benar-benar menjadi pejuang anti-host di tangan kita dari kita kita menentukan apakah sebuah informasi itu terutama berkait informasi sains itu benar jadi kuncinya ada di diri kita jangan asal langsung kalau dapat berita langsung kemudian datang oh ini susu bagus kemudian kita sibuk dengan membelinya dan sebagainya hati-hati ada juga di sana trik-tik marketing saya kira itu mudah-mudahan bermanfaat mas Freddy terima kasih terima kasih kepada Bapak Freddy Si Suwanto dan terima kasih juga atas Bapak Daru Salim atas tanggapannya oke kita lanjut sangat luar biasa sekali dari tadi saya sudah lihat para peserta kita hari ini semangatnya sekali lagi terima kasih kepada para penanya atas pertanyaannya dan juga para nasab sumber atas tanggapan dan ilmunya pada hari ini tapi jangan kemana-mana dulu kita akan kembali lagi berbincang-bincang dengan key opinion leader kita yang tadi sudah menyapa kita di awal sesi kepada Kak Yona Marisa apakah masih bergabung bersama kita halo Mas Hafiz hadir Mas oke baik Kak bagaimana nih Kak sudah empat narasumber nih memberikan pemaparan pada hari ini sekarang saya mau tanya-tanya nih sama Kakak menurut Kakak sendiri ada gak sih Kak pengalaman-pengalaman Kakak yang sesuai dari apa yang telah disampaikan oleh narasumber kita tadi ya baik Mas Hafiz jadi memang di era digital ini bukan hanya banyak manfaat dan benefitnya ya tapi kita juga menemukan banyak sekali sisi negatifnya mungkin ya salah satunya dengan mudahnya tersebarnya berita-berita atau informasi-informasi palsu atau yang bisa kita kenal dengan hoax ya dan itu biasanya menyesatkan gitu jadi apabila tidak ada kehati-hatian atau tidak berpikir secara kritis kita akan sangat mudah terjebak dan termakan tipuan hoax saya sendiri banyak sekali mengalami Mas Hafiz mendapatkan berita-berita yang sifatnya hoax ini terutama mungkin yang kontennya itu mengenai kesehatan ya kesehatan atau mungkin black campaign terhadap salah seorang tokoh seperti itu saya juga mengalami sendiri seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Darussalim mengenai berita berita mengenai kelapa air kelapa yang bermanfaat untuk menetralisir racun ini tukang kelapa dekat rumah saya yang biasanya harganya cuma paling mahal 15 ribu waktu beredarnya berita itu naik dua kali lipat jadi 100% naiknya luar biasa sekali berarti kan pengaruh dari impact dari hoax itu kan padahal saya cuma mau beli karena lagi ingin aja tapi luar biasa jadi dua kali lipat mahalnya seperti itu impact hoax di kehidupan sehari-hari kurang lebih begitu Mas Hafiz baik berarti mungkin emang skala hoax ini bisa jadi besar ya kalau kita nggak pinter-pinter dalam memilih berita mungkin aku mau nanya lagi nih Kak untuk hoax sendiri ini pandangan kata terhadap hoax ini apa sih Kak? Ya hoax ini bukan sama sekali bukan sesuatu yang bisa dibilang positif ya jadi memang ini adalah hal yang berdampak merugikan gitu ya bagi kita maupun bagi orang lain jadi memang kita sebagai pejuang anti-hoax gitu ya sudah seharusnya mulai sekarang berpikir positif berpikir kritikal gitu ya jadi benar-benar harus mulai menggalakkan kritikal thinking seperti tadi yang disampaikan sama Ibu Lintang jadi jangan mudah termakan hoax jadi cek dan recheck gitu ya kalau misalnya mendapatkan berita yang kira-kira judulnya kok provokatif nih judulnya kok meragukan nih nggak ada salah kita langsung cek gitu loh ini berita dari situs mana sih kalau situsnya ternyata misalnya domainnya juga mencurigakan gitu ya seperti dari blogspot atau dari apa ya .xyz seperti itu kan itu juga kira-kira sepertinya sudah meragukan gitu ya jadi kita patut curigai berita tersebut sebagai hoax intinya memang jangan mudah menerima jangan mudah apalagi langsung menyebarkan gitu ya jadi benar-benar kita harus cek dan recheck jadikan media sosial kita itu untuk mendebarkan konten positif saja jangan menjadikan media sosial kita untuk menyebarkan hoax gitu karena dampaknya sangat apa ya sangat merugikan bagi kita sendiri maupun bagi para follower kita gitu masafis kurang lebih oke aku menanya juga nih tadi kita kan harus fitur-fitur dalam memilih berita mungkin pengalaman kakak pribadi ada gak sih kayak tips and trick gitu gimana cara memilih berita atau gak cara bijak mungkin diberi sosial media kalau saya sendiri mas Hafiz Alhamdulillah sudah mulai melakukan verifikasi terhadap berita-berita yang saya terima apalagi berita-berita yang kayaknya mencurigakan jadi yang pertama saya selalu cek dan recheck narasumbernya ini dari mana asalnya apakah memang dari orang-orang yang kredibel bisa kita percaya lalu yang kedua kalau misalnya kita mendapatkan tautan atau link kita cek itu linknya domainnya apakah memang dari situs-situs yang bisa kita percaya atau memang ternyata ya itu yang tadi saya bilang situs-situs yang gak jelas gitu domainnya entah dari blog-blok yang gak jelas atau dari domain-domain yang ameh nah itu juga patut kita waspadai atau kita curigai yang terakhir kalau memang kita mendapatkan berita dengan headline yang provokatif atau memancing emosi gitu ya memancing kita untuk marah itu juga harus hati-hati jangan langsung kita percaya terhadap isi dari berita tersebut lagi-lagi kita cross-check kita cek misalnya ada menyebutkan satu institusi kita cek website institusi tersebut gitu jadi benar-benar lakukan cek berulang terhadap isi atau konten dari berita yang kita dapatkan beralami gitu Mas Hafiz oke baik Kak Yona terakhir nih dari aku mungkin disini ada teman-teman mahasiswa dan juga ada siswa-siswa SMA yang saat ini bergabung bersama kita mungkin Kak Yona bisa memberikan sedikit motivasi dan semangat dalam menggapai cita-citanya silahkan Kak oke baiklah kepada para peserta webinar sore hari ini yang sudah bergabung dari Kota Medan Sumatera Utara terima kasih sebelumnya sudah menyempatkan waktunya untuk bergabung bersama kami mungkin terkait dengan tema kita pada hari ini saya mau menyampaikan bahwa mari kita sama-sama menjadi pejuang anti-hoax kita lawan hoax sama-sama lebih baik kita manfaatkan media sosial kita untuk berkreasi secara positif karena sekarang juga sudah banyak platform digital yang bisa kita manfaatkan untuk membuat dan menyebarkan konten-konten yang sifatnya edukatif inspiratif seperti itu jadi jangan sampai media sosial atau media digital kita itu justru menjadi sarana bagi kita untuk membuat atau menyebarkan konten-konten yang sifatnya negatif seperti menyebarkan hoax seperti itu berita-berita palsu yang merugikan atau berdampak negatif bagi netizen bagi follower kita mungkin itu dan satu lain favorit saya Mas Hafiz adalah think before posting and starting sebelum sharing baik terima kasih Kak Yona Marisa tadi think before posting sharing sharing sebelum sharing oke terima kasih juga buat Kak Yona sharing-sharingnya pada hari ini senang sekali bisa bermincah-mincah langsung dengan kakak hari ini semoga bermanfaat ya untuk teman-teman peserta dan semakin terbuka wawasannya mengenai dunia digital ini insya Allah terima kasih terima kasih Kak Yona baik tak terasa kita sudah di penghujung acara dengan tema webinar kita hari ini dengan narasumber narasumber yang berkompeten mungkin banyak sekali yang bisa kita ambil disini saya sudah catat tadi ada dari Ibu Lintang yaitu sayangnya kita menggunakan kekuatan ini untuk menyuarakan gagasan kreatif untuk potensi diri kita ini tentang teknologi tadi dan dari tadi dari Ibu Martina yaitu kita akan menjadi orang yang beruntung karena dapat memanfaatkan untuk memperluas wawasan sedangkan sebaliknya jika kita tidak menguasai teknologi yang berkembang pesat akan tertinggal dan tidak bisa beradaptasi dengan lingkungan kita oke setelah ini saya akan mengumumkan 6 pemenang yang juga beruntung mendapatkan voucher e-money silakan akan ditayangkan di layar zoom pada siang hari ini menurut sore siapa saja para peserta yang beruntung yang tetap setia di layar zoom pada sore hari ini oke tentunya kami ucapkan selamat untuk para pemenang dan sekiranya yang nanti ditayangkan bukan Anda tentunya akan diberikan kesempatan di kemudian hari karena webinarnya akan terus berlangsung akan terus berlanjut menyajikan narasumber-narasumber yang luar biasa dengan pemaparan-pemaparan yang memberikan motivasi dan inspirasi untuk kita semua baik saya akan mengumumkan pemenangnya oke itu ada Bapak Nasrun Jamil yang kedua ada Muammar Nabil yang ketiga ada Jelita Dewi yang keempat ada Tri Akkojo yang kelima ada Deviana Darwis selamat untuk para pemenang boleh dada-dada dulu baik saya pastikan kepada para pemenang sudah melakukan pendaftaran tadi dan juga telah menuliskan nomor telepon yang telah terintegrasi dengan pocar e-wallet gitu boleh kita ambil gambar dulu untuk para pemenang ini boleh senyum ke kamera boleh siap-siap dulu mungkin boleh senyum juga ke kamera oke satu dua tiga oke baik saya ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta namun yang tidak dapat kesempatan untuk menjadi pemenang mungkin akan di lain hari jangan berkecil hati siapa tahu nanti ada webinar kembali dan kita akan berhubung dengan Anda pemenangnya oke sebelum kita tutup acara ini terlebih dahulu saya akan abadikan dalam foto mungkin para peserta narasumber dan QL kita bisa bersiap-siap dulu baik dalam hitungan ketiga boleh tersenyum semuanya ya satu dua tiga oke baik terasa kita sudah berada di penghujung acara berakhir sudah acara webinar kita pada siang hari ini semoga apa yang telah kita bahas tadi materi yang disampaikan juga dapat kita aplikasikan di kehidupan kita sehari-hari baik sebelum menutup materi webinar pada hari ini mari kita berdoa bersama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing berdoa dipersilahkan berdoa terima kasih terima kasih sekali lagi kepada narasumber dan key opinion leader para peserta yang sudah bertanya dan seluruh peserta webinar pada hari ini saya Hafiz Zaki selaku moderator pamit undur diri kurang lebihnya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam literasi Indonesia makin cakap digital Assalamualaikum salam terima kasih Bapak dan Ibu sehat selalu sampai bertemu terima kasih Kakak Yona selamat menikmati